secara ekonomis. Nah, di sini, di bawah kalian bisa lihat, ini aku ambil dari salah satu slide kuliah ya. Jadi, sebenarnya ada lima tahapan utama nih dalam PBG. Yang pertama itu adalah kominusi. Jadi, kalau kominusi itu bisa dilihat di situ adalah pengecilan ukuran. Emang benar pengecilan ukuran dari batuan. Nah, yang kedua itu adalah sizing. Nah, sizing itu adalah pemisahan berdasarkan dengan ukuran partikel agar sesuai dengan ukuran dibutuhkan pada proses pengolahan bahan galian yang selanjutnya. Jadi, sebenarnya kalau misalnya untuk tahapan selanjutnya dibutuhkan ukuran yang homogen supaya recovery-nya itu lebih tinggi gitu. Nah, ini dilakukan di sizing. Nah, yang ketiga itu adalah namanya concentration. Nah, concentration sesuai dengan namanya itu adalah untuk peningkatan kadar. Jadi, bisa digunakan misalnya proses flotasi. Itu tujuannya adalah untuk meningkatkan kadar konsentratnya supaya lebih tinggi logam berharganya. Nah, selanjutnya itu adalah namanya dewatering. Dewatering sendiri sesuai namanya. Ya, disitu self-explanatory kayaknya. Dia pengurangan kadar air, jadi bisa dikeringkan, bisa filtering, dan lain sebagainya. Nah, terakhir itu kalau di PBG ada yang namanya material handling, di mana dia itu adalah penanganan bahan yang sebelumnya sudah melewati proses PBG. Jadi, kalau disitu mungkin yang bisa aku jelasin sedikit itu adalah mungkin tailing disposal kayak. Jadi, tailing disposal itu biasanya kalau tailing di pertambangan itu dibuangnya di tailing dam. Nah, selanjutnya kita masuk lagi ke metallurgi fisik. Ini adalah KK yang kedua. Di mana medfis itu secara singkat adalah pokoknya pengetahuan mengenai fisika dari logam-logam hubungannya antara mikrostruktur dari logam itu dengan sifat-sifat yang dimilikinya. Nah, di sini mungkin ada dua alat utama yang udah sering kalian dengar kali ya. Yang pertama itu adalah mikroskop optik, di mana dia tujuannya untuk melihat susunan logam secara mikroskopis. Dan kedua itu adalah mikroskop elektron atau SEM, di mana dia tujuannya adalah untuk melihat logam secara lebih detail. Gitu. Terus, oh iya, faktor yang bisa dimanipulasi itu apa aja sih? Sesuai namanya metallurgi fisik, berarti faktor-faktor fisik kan? Contohnya itu kayak sifat kemagnetan, terus habis itu ada hunter listrik, dan lain sebagainya. Nah, kita masuk ke KK terakhir, yaitu adalah metallurgi ekstraksi. Ini adalah KK yang jujur paling diminatin sama angkatan aku, sama angkatan atas juga. Jadi, sebenarnya metallurgi ekstraksi ini adalah proses yang digunakan untuk memisahkan logam berharga dari pengotornya. Dan ini tuh sangat penting karena recover-nya tuh bisa mencapai kemurnian 99,9%. Kemudian harganya juga jauh lebih mahal. Nah, sebenarnya di sini ada tiga. Yang pertama itu pyrometalurgi, kedua tuh ada hidrometalurgi, dan terakhir itu ada yang namanya elektrometalurgi. Nah, kalau pyrometalurgi sendiri, mungkin sesuai gambarnya kali ya, di situ tuh pokoknya temperaturnya, digunakan temperaturnya yang tinggi. Jadi, kita banyak bermain kayak sama grafik gitu, untuk menentukan yang mana sih yang bisa diekstrak dalam temperatur tentu gitu. Nah, yang kedua itu ada yang namanya hidrometalurgi. Jadi, dia tuh proses ekstraksinya dengan cara pelindihan mineral. Jadi, didapatkan larutan dengan kandungan logamnya yang tinggi. Nah, biasanya itu ada tiga tahapan. Yang pertama itu ada pelindian atau leaching, terus ada pemisahan, sama yang terakhir itu pokoknya pengambilan. Nah, terakhir ada yang namanya elektrometalurgi. Nah, kalau di MG sekarang, hidroelektrometalurgi tuh digabung. Cuman ada satu dosen, terus habis itu mata kuliahnya digabung. Dan sekarang banget nih, aku baru belajar tentang elektrometalurgi. Jadi, intinya itu adalah proses untuk ngambil metal dari crude metal, serta larutan kaya atau pregnant solution, hasil pelindian, atau untuk membuat serbuk logam untuk berbagai aplikasi. Jadi, serbuk logam ini, kalau misalnya kalian tahu, lebih mahal dibandingkan dengan logam biasa. Contohnya tuh serbuk CU. Nah, terus habis itu aku pengen bahas sedikit nih tentang sebenarnya apa sih yang dikakur, yang dipelajarin oleh teknik metalurgi. Nah, kalau misalnya kita sendiri nih, dari SMA sampai di fakultas, orang-orang tuh mikir, kalau misalnya masuk teknik metalurgi tuh, kimia gitu kan. Kalau suka kimia, masuk metalurgi. Sebenarnya tuh nggak banyak banget metalurgi yang mempelajari fisika, biologi, dan lain sebagainya. Itu banyak banget. Jadi, sebenarnya kimia, fisika, dan biologi ini bukan menjadi inti dari metalurgi, tapi sebagai dasar aja untuk pengembangan teori-teorinya gitu. Contohnya apa aja sih? Nah, kalau kimia, kita tuh belajar banyak banget di hidroelektrometalurgi. Terus habis itu di kimia fisik juga nanti dapat di semester tiga, sama terakhir itu pengendalian korosi logam. Nah, utamanya kimia yang dipakai di sini tuh biasanya tuh elektrokimia sama stoichiometri gitu. Nah, yang kedua tuh fisika. Fisika juga di cover di teknik metalurgi gitu. Contohnya itu adalah yang tadi udah disebutin di metalurgi fisik, pirometalurgi sama satu lagi adalah kekuatan material. Nah, yang kekuatan material ini bener-bener kayak belajar fisika banget deh, pokoknya bener-bener belajar resultant gaya gitu ya, yang ada di tumpuan gitu-gitu deh pokoknya. Terus yang ketiga itu biologi. Nah, biologi ini sebenarnya mata kuliahnya mata kuliah pilihan. Jadi, bukan berarti kita masuk metalurgi tuh pasti belajar biologi gitu. Nah, sebenarnya ada dua. Dan ini biasanya kalau kalian tertarik sama green mining, boleh banget untuk ngambil kedua matkul ini gitu. Nah, terus habis itu kita belajar juga nih tentang K3. K3 dan lingkungan metalurgi. Ini tuh mata kuliah wajib, jadi ya pasti ngambil ini lah pokoknya. Nah, terus kita juga belajar ekonomi sama bisnis. Di sini tuh kita pelajarin di ekonomi teknik. Ini juga mata kuliah wajib, dan ini tuh tugasnya lumayan nguli. Jadi, kalau misalnya angkatan sebelumnya itu disuruh bikin bisnis plan, terus kalau angkatan aku itu disuruh bikin financial visibility study gitu untuk perusahaan oil dan gas. Terus habis itu, kita belajar juga kalkulus. Jadi, di semester 3 atau 4 gitu ya, kita belajar matematika terapan. Dan ini sebenarnya sama aja sih sama soal kalkulus. Nah, terus habis itu kita belajar juga programming di metode numerik. Kita di sini belajarnya matlab sama excel. Terus terakhir, kita juga belajar manajemen organisasi. Ini juga mata kuliah wajib. Namanya adalah manajemen rekayasi industri. Gitu. Terus, next. Oke, kita akan bahas beberapa mitos sama fakta di MG. Jadi, yang pertama, yang paling sering aku dengar itu adalah anak MG ambis-ambis gitu kan. Enggak sih jawabannya enggak. Karena apa ya, sama aja kayak kita masuk ke dalam misalnya dari SMP ke SMA favorit gitu kan. kita tinggi-tinggian NEM. Kita mikirnya, oh, kita masuk SMA tuh pasti ambis-ambis anaknya. Nyatanya enggak kan. Maksudnya ada juga yang udah bobrok gitu. Ada juga yang pinter banget, ada yang ambis banget. Tapi ada juga yang kayak, yaudah biasa-biasa aja gitu kan. Ya, dijalanin aja gitu. Sama juga di MG tuh kayak gitu. Enggak semua anak MG tuh ya ambis-ambis. Aku juga biasa aja gitu. Nah, terus habis itu, yang kedua tuh kuliahnya susah. Nah, kalau ini sebenarnya lebih ke fakta. Karena bener-bener, wah gila deh, itu bener-bener bisa dikasih tugas tuh seabrak-abrak, terus deadline itu bersamaan. Itu kalau di MG ya. Nah, tapi anaknya, ya kalian kan bisa saling bantu gitu kan sebagai angkatan. Yaudah lah, sentai aja gitu. Nah, yang ketiga, itu ada lagi mitos. Yaitu adalah harus luangin banyak waktu buat belajar. Enggak ada waktu buat main. Ini salah banget ya. Kenapa? Karena di Bandung pun waktu offline juga aku main-main doang kali kerjaannya ya. Ke Punclut, ke Butatang, gitu-gitu. Kayak, yaudahlah. Terus habis itu, gak ada waktu buat belajar tuh, eh, gak ada waktu buat. Maksudnya kayak luangin banyak waktu buat belajar tuh sebenarnya tergantung sama tipe belajar kalian aja sih. Kayak, kalau misalnya kalian tipe belajar yang SKS bisa, yaudah SKS aja gitu. Kayak gak usah terlalu serius gitu. Terus, next kali ya. Oh, kita akan berhasil tentang oportunities nih selanjutnya. Jadi kayak, kesempatan apa aja sih yang bisa muncul di MG gitu. Nah, yang pertama itu adalah international exposure. Jadi, ketika kalian masuk ke dalam dunia kerja nih, kadang-kadang di CV kalian, kalau ada international exposure itu jadi nilai plus. Dan di mana di teknik metrologi itu ditawarkan. Nah, contohnya yang pertama itu adalah program student exchange. Jadi, di teknik metrologi udah ada kerjasama sama Nagawaka University of Technology, di mana mahasiswa bisa satu tahun penelitian di sana. Contohnya itu, yang tahun lalu ada namanya Kanadia, dia angkatan 2016 dan dia di Nagawaka University nih. Dapat TA gitu, kalau gak salah. Nah, terus habis itu, yang kedua, itu ada internship program di Jepang. Tapi, sayangnya kan sekarang lagi pandemi. Jadi, ini udah gak buka lagi. Tapi, kedepannya pasti dibuka lagi sih. Karena ini udah bertahun-tahun dari angkatan 2016 itu udah dibuka. Ini di topi industris. Topi industris tuh biasanya dia ngerjainnya lebih kayak ke roda-roda otomotif gitu-gitu. Topi industris. Terus, habis itu, dia fokusnya ke metrologi fisik. Terus, sebenarnya ini susah sih. ini KP-nya susah. Kenapa? Karena, kalau kalian pengen KP di sana, kalian dites dulu sama dosennya. Karena kan gimana pun juga kalian representasi teknik metrologi kan. Gitu. Nah, ini prospeknya. Mungkin dilihat yang atas ya, jangan yang bawa-bawa dulu. Jadi, yang atas itu, kalau kalian lihat di sini, bisa ke Green Gold. Jadi, Green Gold itu adalah perusahaan untuk consulting. Jadi, kalau misalnya consulting di sana itu lebih kayak licing emas gitu-gitu. Nah, terus habis itu kalian juga bisa kerja di Toyota, kerja di Astra, kerja di Honda. Dia tuh biasanya lebih ke manufaktur. Terus, kalau Freeport, Antam, dia tuh lebih banyak ke PBG. Terus, habis itu Inalum juga bisa. Terus, kalau Tim Primacol ini, kita bakal belajar batu bara sih di metrologi juga. Terus, kalau di Slampergy, dia tuh lebih ke korosi. Kenapa? Karena kan mereka punya pipeline gitu ya, kalau misalnya di O&GAS. Di mana pipeline itu tuh mungkin untuk terkorosi sama gas yang mengalir di dalamnya gitu. Jadi, di Slampergy itu bisa jadi korosian engineer gitu-gitu. Nah, nggak cuma terbatas ini doang, kalau kalian misalnya pengen kerja di bank, kerja di Shopee, Tokopedia, ya bisa deh, bisa deh. Bisa kok. Gitu guys. Kayaknya udah deh, cukup segitu pemperan dari aku. Nah, mungkin ke depannya itu lebih enak buat sharing-sharing kali ya, soalnya aku juga perlu tahu kalian tuh pengen tahu apa sih dari Teknik Petalurgi gitu. Oke, kayaknya sekian dari aku. Bisa dilanjut sharing-sharing. Terima kasih Kak Gaby atas pemaparannya. Keren banget nih tadi yang dipaparin sama Kak Gaby tentang Teknik Metalurgi ya, Kak. Semoga bisa mencerahkan nih buat RTM 20 dan 21. Oke, mungkin bisa selanjutnya apa nih, Andri? Oke, teman-teman, setelah mendengar pemaparan dari Kak Gaby, yang tentunya insightful banget, mulai tadi dari apa sih yang bakalan kita dapatkan dari kalau misalkan kita masuk jurusan Metalurgi, dari prospek kerja, kemudian ada juga privilege buat student exchange, kemudian internship, dan lain sebagainya. Ada juga mitos dan fakta di Metalurgi, yang tentunya bikin teman-teman tertarik pastilah ya, buat masuk ke jurusan Metalurgi. Khususnya buat teman-teman yang memang sejak awal masuk ITB udah ngebidik Metalurgi dari awal gitu. Oke, karena kita udah mendengarkan pemaparan dari Kak Gaby, saatnya kita undang salah satu alumni PTM nih, buat juga sharing-sharing buat bareng kita, sharing pengalaman beliau. Bareng kita semua dan juga Kak Gaby, mohon untuk di-unmute. Terima kasih. Bareng Kak Gaby, dan kita sudah kedatangan tamu spesial, yaitu Bang Respani. Nah, sebelumnya aku mohon izin untuk membacakan CP beliau terlebih dahulu. Jadi, nama lengkap Bang Respani ini adalah Insinyur Respani MBA. Beliau ini adalah lulusan dari Teknik Pertambangan ITB yang lulus pada tahun 2016. Eh, 2006 maksud saya, mohon maaf. Lalu beliau juga menyelesaikan program Master Digi-nya di Business Administration ITB, lulus pada tahun 2016 dengan predikat cum laude. Beliau juga punya banyak sekali pengalaman kerja, mulai dari menjadi founder dan CEO Tura Group sejak tahun 2015, Sekjen Indonesian Mining Professional Perhapi sejak tahun 2018, founder Indonesian Mining Center of Excellence IMCE kemudian Head of Energy and Mining Expert Team Bapenas sejak 2017 dan masih banyak lagi deretan pengalamannya. Dan perlu teman-teman tahu juga ternyata Bang Respani ini merupakan lulusan ITB yang aktif menerbitkan karya-karyanya. Salah satu karya yang beliau apa ya terbitkan adalah buku berjudul Tambang untuk Negeri sebuah inovasi konsep yang diterbitkan di BIP Gramedia pada tahun 2017. Nah oke teman-teman mungkin udah gak sabar gak sih buat ketemu langsung sama Bang Respani. Langsung saja kita panggil nih. Halo Bang Respani apakah sudah terhubung bersama kami? Halo Wow Halo Bang selamat datang di acara talk show-nya ya. Apa kabar nih Bang? Baik-baik Alhamdulillah Bang berapa banyak? Alhamdulillah 112 ya partisipannya ya? Iya iya Bang ini udah ada 112 partisipan bersama Panitia juga Bang nih. Aku bawa oke Bang ya satu adik kelas ku juga anak mentalurgi juga kakak kelasnya si Gebi Wah iya Bang boleh tuh kenalan Bang Bang Fikri mana Fikri Muncul dulu 2005 ada dia Fikri Halo halo siap ini ada Mas Imam juga ini hadir Pak Imam kalau sekarang panggilnya Pak Imam karena beliau sudah jadi wakil dekan Mas Aja lah oh siap Mas Imam siap selamat datang ini dulu guys Kahim jadi jangan macem-macem ya oke bang oke selamat datang juga ya buat teman-teman teman-temannya Bang Reswani ada Mas Imam dan juga tadi Bang Fikri siap nah oke mungkin sekarang kedepannya nih Bang kita bakalan sharing bersama Abang boleh banget Abang perkenalan dulu juga kepada teman-teman semuanya dan juga memoparkan apa ya mungkin pengalaman kerja dan lain sebagainya setelah lulus atau waktu bertuliah dulu di ITB ini silahkan Bang kami persilahkan mungkin tadi ada yang lupa mention Bang Reswani itu satu orang keren di ITB dulu Kahim beliau juga punya pengalaman industri yang sangat lama beliau lama di industri juga di Freeport salah satu persoan gede di dunia ya jadi kan banyak anak-anak yang mimpi masuk perusahaan seperti itu nanti bisa tanya-tanya juga jadi si punya tadi mungkin ada yang lupa ini jadi Bang Reswani itu dulu lama di industri juga karir partnya bagus menjadi contoh setelah di industri beliau apa ya gak puas diri keluar dari Jurnal Nyaman dia bikin perusahaan bantu pemerintah dan lain sebagainya jadi nanti ada adik bisa sharing kepada Bang Reswani beliau juga dulu di kampus sangat aktif Kahim saya yang ngospek dulu Bang Reswani ini oke nanti silahkan tanya ya kumpas tuntas bongkar semuanya kalian bisa tanya semuanya dari A sampai Z baik silahkan Bang Reswani maaf tadi ada yang lupa disebut oleh mas Andri Maulana soalnya silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam tadi sharing seperti ini kalau gak pandemi kita ketemu sih sangat-sangat lebih nyaman lebih enak bisa tata buka bisa ngebuli oke jadi pertama saya ucapkan terima kasih inisiatif acara ini saya pertama dihubungi sama Mas Imam Bang Reswani bisa gak buat sharing-sharing sama adik-adik untuk yang mau apa namanya milih jurusan baru tingkat pertama mau di persimpangan mau ke tambang atau ke minyak atau ke apa lagi metallurgi sekarang ada teknik geofisika udah bisa ya gak disini ya gabung Bang Res sekarang di dulu zaman kita FPKTM sekarang jadi FPTM sekarang ada empat teknik geofisika teknik pertambangan teknik pertambangan perminyakan dan teknik metallurgi geologi yang keluar keluar geologi oh iya tapi teknik geofisika masih ya masih ya suaranya kecil Bang suaranya kecil gak tau ya waduh coba aku cek dulu iya sedikit itu Bang ini sekarang masih ya tapi tidak apa-apa kecil tapi terdengar dengan jelas dengar ya nanti mas pikirnya lagi menuju ke sini biar dia setel-setel dulu nah oke sambil menunggu Bang Reswani membenarkan mikrofonnya mungkin teman-teman saya ingatkan kembali buat teman-teman yang mungkin punya pertanyaan boleh banget di drop di slido atau mungkin nanti ketika diberi kesempatan boleh raise hand dan unmute gitu cek-cek dulu suaraku gimana udah mendingan atau masih kecil sebetulnya masih terdengar sih Pak masih kecil ya seperti tadi ya iya sekarang kedengaran much better Bang much better much better oke siap aku lanjutin ya ya nanti ini ada mas Imam profesinya beliau udah di akademisi ada mas Fikri juga di industri sebenarnya bagus banget kita untuk saling berbagi tapi karena aku yang diperintahkan untuk mulai ya tak mulai dulu gitu mas Imam jadi apa ya mau tak omongin pertama sebenarnya nanti aku lebih senang kita tanya jawab aja teman-teman kumpulin pertanyaannya yang banyak nanti jadi aku bisa sharing apa yang teman-teman ingin tahu gitu ya karena jauh ini dunia sekarang aku kan dari dunia kerja nih mas Imam mas Fikri senangkan teman-teman tadi ada yang baru masuk kuliah terus ada Kak Gaby ya tadi Kak Gaby yang sudah memilih Prodi Metalurgi udah menjelaskan tentang Metalurgi nah jadi manfaatkan tadi seperti kata mas Imam apa aja kupas tuntas bebas mau nanya apa aja akan dijawab gitu ya tapi satu hal pengantar dari aku selama kuliah itu usahakan happy lah nah itu ya pesan pertama itu kuliah itu buat happy jangan kuliah itu buat stress nah jadi kalau mau sukses dalam perkuliahan itu harus happy itu satu harus happy yang kedua memang punya motivasi ya harus punya motivasi saya kuliah ini buat apa gitu ya buat apa tujuannya buat apa mau jadi apa nanti lulusnya mau kemana itu gak apa-apa tapi yang jelas visinya dalam hidup sendiri itu sudah ada pasti kan banyak juga dari daerah mungkin yang kuliah di ITB ini jauh-jauh dari daerah mau kuliah mau ngapain gitu nah yang kedua tadi manfaatkan apa namanya harus happy terus manfaatkan waktu untuk happy-happy-nya lebih banyak nah ke organisasi tapi ingat kalian dengan zamanku dulu kami masih 7 tahun kalian sekarang kalau gak salah 5 tahun ya 5 atau 6 tahun kalau gak lulus bisa DO nah ini harus pinter-pinter lah harus pinter-pinter supaya tidak hanya juga bisa sukses di akademis tapi untuk bergaul di kampus itu penting sekali karena di dunia kerja kita kalau baru lulus lalu kita kerja kita itu belum bisa apa-apa belum bisa apa-apa baru tahu buku doang teorinya begini gitu udah di lapangan itu kita masih zero berapa lama memang teman-teman misalnya nanti skripsi di lapangan skripsi di tambang di KPC untuk batu bara di tembaga di tambang di tambang pipot misalnya di yang metalurgi skripsinya di PT Smelting di Smelter atau Smelter Nickel atau di IMIP atau dimanapun tapi skripsi itu cuma dua bulan tiga bulan kita tahu apa yang kita teliti juga hal yang masih kecil dan sedikit dan kecil banget skupnya gitu artinya begitu teman-teman lulus teman-teman itu baru mulai belajar kalau kerja itu baru mulai belajar yang sesungguhnya itu di dunia kerjaan nah kalau baru lulus itu udah gak dilihat kalian sepinter apa gitu memang ngeliatnya cukup ngeliat IP-nya berapa sih sekilas gitu aja tapi nanti dari interview interpersonal bagaimana kalian bisa dilihat seorang yang pekerja keras gak seorang yang bisa berkembang gak kalau orangnya tertutup aja gak mau nerima pendapat orang gak mau ini itu kan kelihatan dari interview akan terlihat wah ini anak ini gak bisa berkembang jadi dia cuma ngerti yang diajarin sama dosen di kampus udah sisanya dia gak bisa nah itu juga akan menghambat teman-teman jadi yang pertama memang harus happy kalau kita gak happy ya nanti kuliahnya gak benar nah untuk bisa happy harus sesuaikan dengan passion juga nah sekarang mau milih jurusan nah milih jurusan tadi Gabby udah cerita kalau metalurgi sifatnya seperti tadi kuliahnya ada banyak di laboratorium dan sebagainya kalau seneng lapangan eksplorasi atau ditambang gitu ya milih tambang gimana gimana seneng tapi satu hal dimanapun kita kuliah mau ditambang mau di metalurgi mau di ekonomi mau di sospol mau di sastra tidak menjamin hidup kita itu sukses gara-gara jurusan yang kita pilih tidak tidak menjamin sama sekali ya buk susi SMP jadi menteri sekarang lihat CEO-CEO perusahaan tambang berapa banyak yang lulusan teknik pertambangan sebut pakai jari kalau kalian bisa sebut dirut baru dari Bukit Asam lulusan Matematika dirut Inalum Pak Orias jurusannya orang mana dia dia orang keuangan selalu saya dulu Inalum yang lama sekarang Menteri Kesehatan jurusannya Fisika dirutnya Freeport Tony Wenas sekarang jurusannya Hukum dari UI dirut dari Valle gak tau siya masih Niko Kanter gak itu dari hukum juga dirut IMIP Pak Baru itu dari jurusan apa hampir gak ada saya lihat direktur utama presiden direktur atau apa itu jurusan tambang hampir gak ada ngapain lu masuk jurusan tambang jadi dirut aja gak bisa nah coba dirut Metalurgi dirut PT Smelting siapa nih sekarang ada jurusan Metalurgi bukan kalau bukan ngapain mending kuliah hukum aja kita mundur dari ITB biar gak menuh-menuhin kampus lamar ke jurusan hukum UI jurusan ekonomi atau jadi pengusaha atau jadi politikus bercanda ya tapi adalah yang saya bilang bukan dengan kita sudah memilih jurusan A B C kampus A B C maka disitu kita merasa kita pakalan sukses itu tidak ada apa-apanya lihat sejarahnya Mas Imam bagaimana dia sekarang bukan gara-gara dia milih Metalurgi tapi bagaimana dia menjalani Metalurginya dan setelah lulus bagaimana perjuangan dia ngambil sekolah lagi sekolah lagi sampai dia bisa sekarang dan itu panjang ceritanya jadi tidak ada apa-apanya cuma 4 tahun di kampus itu tidak ada apa-apanya tapi tetap itu harus dimanfaatkan sebaik mungkin kalau itu tidak lolos yang 4 tahun ini tidak lolos maka kalian tidak bisa menaik ke dalam path berikutnya di path berikutnya itu nanti akan menjadi 4 tahun ini akan menjadi modal pembentukan karakter pembentukan modal kita untuk bisa bekerja karakter kita itu dibentuk semua itu di 4 tahun di kampus itu baik kemampuan mengasah pikiran logika kita di dalam analisis di dalam pelajaran-pelajaran mata kuliah yang kita ikuti maupun bagaimana karakter kita dalam bergaul dengan teman bagaimana karakter kita dalam berorganisasi mengurusin orang gimana ngatur event ini dan sebagainya itu akan dibentuk selama 4 tahun itu maka manfaatkanlah kedua sisi akademis maupun non-akademis secara maksimal aku dulu masuk ITB itu simple aja pokoknya target lulus IP3 nah tapi karena aku senang organisasi diatur-atur tingkat 1 itu organisasi paling masih jadi ketua angkatan belum sibuk nanti tingkat 2 udah jadi kadif diimpunan tingkat 3 udah jadi ketua impunan atau ketua FKHJ impunan se-ITB gitu kan atau bikin lagi permata Indonesia tingkat 4 makin sibuk nah tingkat 1 di strategi kejar IP 3,5 36 tingkat 1 tingkat 2 organisasinya makin sibuk IP-nya turun lagi 32 organisasi makin sibuk lagi turun lagi jadi 2,9 organisasi tingkat 4 makin sibuk lagi turun lagi 2,4 2,3 tapi pas di rata-rata IP-nya 3 3,00 ini pengalaman maksudku jangan seperti itu yang terbaik adalah akademisnya maksimal bisa IP-4 bisa IP-3,999 gitu kan kayak kadar tembaga atau kadar emas 9,99 3,99 nah tapi juga di organisasi bisa jadi ketua KMITB bisa jadi ketua kongres ini saya ajak Mas Fikri nih yang sukses di organisasi saya ajak Mas Imam yang sukses di akademis dan di organisasi Mas Fikri lu suka mimpin demo ke Jakarta itu Bang nah tukang demo Mas Fikri itu ada saya bawa juga saya ajak biar bisa bagi pengalaman gimana dia bisa tetap lulus tepat waktu ya lebih-lebih dikir biasa itu jadi intinya harus komplit kesimpulan saya manfaatkan ya pilih yang sesuai passion lalu kalian isi dengan padat jangan sekali-sekali udah ngambil kuliah di ITB cuma sisanya main game online atau apa yang gak terkait sayang banget waktu lu di kampus itu kampus ITB gue jamin masih menjadi kampus terbaik untuk pembentukan karakter mahasiswanya sejauh mahasiswanya mau itu ya manfaatin baik-baik itu aja sih dari gue nanti ditanya-jawab kita kupas tuntas ya sesuai kalian mau apa kalau masalah masalah nanti lulus jadi apa kayak gue bilang sarjana sastra Jerman sarjana sastra manapun juga masuk ke tambang itu ada bisa apalagi anak tambang apalagi anak metalurgi luas ke dunia kerja itu seluas bentangan alam semesta ini mau jadi pengusaha lu bisa mau jadi pirokrat lu bisa mau jadi karyawan di perusahaan tambang lu bisa lu mau jadi karyawan di perusahaan smelter harus ngerti tambang juga kalau masuk tambang nanti lu lulus kerja di smelter kan harus ngerti bahan bakunya geologinya dan sebagainya juga bisa kerja di smelter lu mau kerja di perbankan emang smelter sama tambang gak butuh duit butuh duit butuh pinjaman dia pinjam ke bank yang analisis kreditnya siapa anak tambang juga yang kerja di bank mau kerja di perusahaan efek ada tuh siapa tuh si anak 2006 siapa namanya siapa di perusahaan efek sandro sandro ada si sandro kerja juga di perusahaan efek yang terkait dengan dunia saham segala macam karena perusahaan-perusahaan tambang juga banyak yang listit lu mau kerja di mana mau kerja di catering juga bisa loh kerja di catering perusahaan restoran atau apa dunia tambang itu butuh catering butuh catering butuh alat alat-alat berperat butuh apa lagi butuh komputer kalau mau kerja di IT banyak program-program kayak di tempat saya ada turat teknologi ngebangun fleet management ngebangun apa semua berbawa IT bisa mau jadi pengusaha mau jadi pekerja mau jadi birokrat mau jadi politikus emang politikus di partai nggak ada divisi pertambangan sama divisi industri mineralnya ada jadi nggak usah khawatir nanti saya bisa kerja di mana ya dimanapun kau bisa kerja yang penting kau punya kualitas nggak dari sisi karaktermu bisa berkembang bisa jadi orang yang siap apa namanya bekerja keras gitu ya pekerja keras yang bisa menghasilkan value dan nilai-nilai yang baik bagi perusahaanmu atau bagi institusimu maka kau pasti diterima dimanapun jadi ustad pun bisa bisa jadi ustad jangan salah jadi pendeta kalau ada yang Kristen bisa juga dengan pendeta kau bisa membawakan apa keilmuanmu gitu kan nah bisa jadi nggak usah pikirin gua bisa kerja apa tapi pikirin kualitasmu harus dibentuk selama kau kuliah apapun jurusan yang kau pilih itu aja makasih silahkan Pak Iman sama Bang Fikri kalau mau nambahin silahkan mau nambahin guys tadi Bang Res tadi merupakan bahwa dosen kita yang di STM itu teknik pertambangan dan metalurgi itu dulu ada yang dirut Freeport ya Bang Reswani ya Pak Rosik ada 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 juga Pak Arief Siregar CEO-nya tadi Bang Reswani juga nyebut Vale dulu dosen kita juga jadi dirut terus juga PT Timah juga Pak Alwi Pak Alwi jadi seperti kata Bang Reswani kita bisa kemana saja dan anak lain pun yang bukan ITB yang tadi hukum juga bisa kemana aja tadi putunya sekarang jadi dirut Freeport jadi kita bisa kemana aja yang justen lain pun juga bisa jadi kan sekarang kata Bang Reswani ada yang orang hukum jadi dirut jadi itu sebagai informasi saja tambahin jadi Bang Reswani saya tambahin Mam jadi ingat gue biar adil lah biar adil anak tambang itu jadi dirut Telkom ada Pak Cacu anak tambang itu ketua himpunan tambang jadi Menseskap ada Mas Pramono Anu ada juga banyak jadi mili Mam Brasar 1 Pak Jokowi Pak Jokowi jadi banyak lah intinya maksud saya itu bukan gak ada karya-karya atau lulusan kita yang hebat-hebat dari tambang banyak banget kalau mau dibongkar satu-satu jadi pengusaha dengan aset yang udah terliunan juga banyak tapi yang mau saya bilang adalah poin saya itu yang terakhir kualitasnya yang penting pada saat kalian bisa lulus dengan bagus dengan lo yang sudah terbentuk inputnya selama 4 tahun di kampus itu nah lo nanti lulus pastilah gampang mau jadi menteri lo bisa mau jadi dirut perusahaan tambang bisa dirut ini dirut itu jadi pengusaha sukses pokoknya lo bentuk diri selama lo di kampus itu lanjut Pak Siman silakan kolega MC mau mungkin mau nambah sedikit sebelum tanya jawab iya Bang jadi tadi kalau yang lengkap mungkin Pak Rozik akademis industri sama menteri juga dia menteri juga dia sempat jadi menteri di zamannya Gus Dur Pak Rozik lulusnya Mas Iman beliau lulusnya metalurgi jadi itu komplit orang ITB yang komplit Pak Rozik lulus jadi bangres juga ya mungkin buat yang teman-teman yang belum punya tadi ya ya apa visi nanti habis lulus emang jangan terlambat jadi gak boleh let it flow untuk stagenya teman-teman itu kayaknya udah gak boleh ngikut arus udah gak boleh karena kalau kami ini lulus telat itu bayarnya cuman sejuta kayaknya ya jadi gak kerasa kalau minta ke orang tua yaudahlah gitu kalau kalian ini saya gak tahu nolnya udah banyak saya juga gak kebayang nih 12 juta sekarang 12 juta kayaknya udah habis S2-S3 dulu ya jadi satu jadi kayak gitu jadi teman-teman yang nitip juga buat kelasnya jadi memang harus dikondisikan adek-adeknya kalau memang ada kegiatan kemahasiswaan itu memang yang bisa sesuai dengan apa ya tantangan di jamannya gitu karena kalau dulu jujur lebih kita bisa menyampingkan aspek itu keterlambatan kuliah seperti itu jadi nanti kalau kemahasiswaan juga memang harusnya tepat sasaran jangan lampiasi nafsu terlalu banyak ke adek kelasnya lah jadi balas dendam gitu udah gak jaman gitu ya jadi kita harus create barang situasi dimana jurusan itu saling kompak atas sama bawah gitu udah gak jaman lagi lah karena gak ada gunanya sih tadi juga maksudnya lu jagoan di kampus pas masuk adek kelasnya yang jadi bos gitu kan ya lu malu juga gitu kan lebih dari itu tadi ya sepakat bahwa ujung-ujungnya skill yang lu bawa dari kampus itu yang menentukan gitu kalau boleh saran karena lebih banyak apa ya lebih banyak saingan sekarang ya metalurgi udah nambah jurusan tambang udah nambah jurusan tambang tuh ada lima puluhan gitu ya tapi ya jangan takut juga untuk bersaing minimal ya kalau saran saya jaman sekarang itu kalau kalian nanti istilahnya terima yang metalurgi kan walaupun naik daun sekarang sebetulnya nanti saturasi penerimaan kerjanya terjadi nah kalau mau tuh udah diniatin jadi ini jadi penduduk dunia gitu ya jadi bisa berbahasa inggris dengan baik sehingga yang kerja tuh gak usah di Indonesia gitu lah jadi mulai tahun 2006 tuh sudah ada juga ya ada teman-teman di Singapura 2010 satu ada di Jerman sudah kerja di sana gitu ya lulus S2 kerja di sana ya satu lagi lagi ngetiliti nuklir jadi jurusan apapun gitu karena dunia ini membutuhkan orang sekualitas itu jadi gak hanya Indonesia jangan terlalu kecil lah bermimpinya gitu Mas Imam kalau kayaknya Mas Imam harus sesi khusus lah kalau cerita beliau itu beliau inspiratif gitu ya ini sebetulnya abang dua saya ini dua-duanya dulu tangin ke dokteran kayak setahu saya ya cuman satunya jadi nah itulah takdir ya jadi kalau udah mentok tuh ya baru gitu jadi ya kan kita usaha ingin jadi dokter ternyata takdir berkata lain kalau saya tuh takdir juga nyusul saya tuh NIM-nya 1-2-1 tapi lulusnya 1-2-5 gitu sebetulnya mengerikan waktu masuk 1-2-1 karena saya gak ngerti fisika tapi beruntung waktu itu masih ada opsi metalurgi saya belok metalurgi dan akhirnya lulus kalau ditambang kayaknya saya gak lulus udah dikasih mekanika bantuan stres juga by the way tadi ya jadi akhirnya pada posisi ya tadi making money terus get job itu beda cerita sama kuliahnya lo apa terus mau ngapain gitu jadi enjoy aja bener kata Bang Res sebesar mungkin ya manfaatin makanya himpunan harus bermanfaat bagi anggotanya anggotanya himpunannya harus manfaatin senior-seniornya rajin-rajin dikunjungin jangan cuman waktu acara doang punya ini ya keep contact gitu ya secara impersonal ya nanti banyak experience yang bisa didapat mungkin itu aja Bang nambahin sedikit kembali ke ini silahkan mungkin tanya jawab Gaby Gaby mungkin duluan ke Gaby ya iya oke Bang moderatornya nah ini saya bakalan move on dulu ini ke Slido sepertinya di Slido udah banyak pertanyaan tapi teman-teman juga yang sudah masuk apa ya yang tidak berhalangan untuk on mic nanti boleh banget nih buat raise hand terus mengajukan pertanyaan kalau sudah dipersilahkan boleh banget operator buat share screen dulu harusnya kalau udah kayak gini jangan lah pakai Slido kan abang kelas sendiri ngobrol lah ini gak betul ini kayak gak punya jarak aja ini gak dekat nanti gak usah kalau gak sungkan kalau gak sungkan aku aja dipanggil mas seneng-seneng aja oke ini gak bener ini kalau kayak gini harus kayak gini gak bener ditunjuk nama aja suruh ngomong pakai anonimus lagi ah gak betul ini kami tuh munculin muka ini gak betul ini ayo ayo mau Andri guys jadi tanya aja langsung gak usah malu oke oke deh buat temen-temen yang mungkin tadi bertanya di Slido boleh banget buat langsung aja katanya biar bertanya secara langsung biar ada inaksi juga bareng abang-abang kita kayaknya kayaknya panitianya menyeramkan nih jadinya pada takut ini kami kan lucu-lucu ini aku udah gunting kumis pada eh pada mati eh coba dimatikan dulu nih share screennya nih biar ada yang nanya oke beda beda masa aku udah koordinasi sama panitia waktu koordinasi mereka rapi sekali kalau bahasa kita kaku kalau bahasa aku sih rapi siapa ini ini aku familiar nih dengan wajah-wajah yang ada di kamera Maulana Derry ini memang anak yang 2D plus silahkan adek mau nanya tapi satu jangan kaku-kaku keputusan negara ini diambil di warung kopi jangan salah oke oke buat temen-temen yuk sekali lagi yang mau bertanya boleh banget try send itu ada tuh nah ada yang ada yang bertanya nih dari Albert nih ya silahkan Albert Albert itu aktif banget di kelas juga silahkan Ben eh gak itu itu panitia katanya mau ngingatkan bang mohon maaf ayo temen-temen yang mau bertanya boleh banget try send iya boleh langsung aja temen-temen itu udah ada yang raise hand oh iya ada 2 orang nih Andri oh iya coba-coba itu ada siapa dari RTM21 Kamila sama Melati Barus oke kita coba dari RTM20 dulu dong yang mau penjuru Sani yuk kepada Kamila kami persilahkan untuk on mic dulu tes suaranya sudah masuk belum oke jadi jadi sebelumnya terima kasih buat kesempatannya untuk apa untuk bertanya saya mau bertanya kepada Kak Gabby Kak Gabby kalau dibandingin waktu TPB sama waktu jurusan itu mental healthnya itu lebih stabil waktu TPB atau di jurusan gitu Kak terima kasih banget dan Kak Gabby ini Mapres RTM mantap muridnya Mas Ima mantap oke boleh ya kepada Kak Gabby kami persilahkan untuk menjawabnya tadi pertanyaan dari Kamila oke makasih Kamila untuk pertanyaannya iya sebenarnya banyak yang nanya kayak gini kaku mental health mungkin lebih kalau stabil itu mungkin lebih di TPB cuman gimana ya tergantung masing-masing orang kan gimana cara manajemen mental health mereka nah kalau misalnya aku tuh lebih ke cari sesuatu yang gak menurut soal metalurgi gitu makanya aku kalau misalnya kalian lihat tadi aku ikut lomba-lomba entah itu branding business case itu tuh sebenarnya selain untuk distraksi selain untuk pengembangan diri juga gitu jadi cari sesuatu yang dimana kalian bisa berkembang di luar sesuatu yang kalian apa ya alami setiap hari gitu sebagai distraksi tapi juga bisa mengembangkan diri kalian juga jadi arahin ke hal-hal yang positif aja gitu wah oke terima kasih banyak kak bagaimana Kamila apakah ada pertanyaan lanjutan itu sih kalau dari KGB-nya itu ngatur waktu antara kan KGB juga ngerjain sesuatu yang di luar apa ya di luar jurusan kakak gitu nah itu kakak bagi waktunya tuh kayak gimana gitu dan nyusun prioritasnya itu gimana oke pertanyaannya bagus banget kalau aku sih sebenarnya sampai sekarang pun kalau soal manajemen waktu ya aku tuh masih banyak banget belajar tapi satu hal yang aku pelajarin selama di jurusan ini salah satu caranya itu adalah dengan cara ngelist down dulu kayak misalnya apa yang harus kita kerjain seminggu atau bahkan sebulan ke depan kayak misalnya sekarang aku sebagai dulu kan sebagai media design manager ya di IPFest nah aku bikin kalender sendiri yang udah ada kode untuk IPFest gitu misalnya kalau warna merah untuk IPFest gitu jadi aku tahu mana yang harus aku cicil terus habis itu mana yang harus aku bagi-bagi sama staff-staff aku kayak gitu terus habis itu cara lain kalian bisa pakai ini sih kalau misalnya aku diajarin di organisasi itu ada yang namanya gun chart jadi di gun chart ini kalian bisa ngelist down apa ya kayak objektif kalian ke depannya kayak gimana terus habis itu waktu pengerjaannya itu berapa lama jadi kalian bisa searching-searching time management tools gitu sih di Google gitu mungkin aku tulis aja ya namanya oke kak terima kasih wah oke gimana nih Dar udah insightful banget jawabannya udah juga nih karang-karangnya kak Miral menyebabkan pertanyaannya ya oke mungkin kita lanjut ke pertanyaan kedua kak Hendri ya ini angkatan 21 gak kalah semangat nih dari angkatan 20 oke yang pertama tadi Raishan dari Melati Barus disilakan deh untuk bisa bertanya halo kakak mas-mas di tempat ini terima kasih buat pemahamannya tadi saya ingin bertanya nah orang tua keluarga saya itu kayak menganjurkan lulus cepat dan nilai bagus tanpa harus organisasi bagaimana cara menengkapi pernyataan-pernyataan dari orang tua atau keluarga yang udah gak usah organisasi yang penting nilainya bagus kayak gitu terus bagaimana cara memanage waktu sama memanage keadaan biar sinkron gitu antara kita dan dosen biar gak ada saling bentrok saat melakukan organisasi gitu aja pertanyaannya terima kasih bangres kamu mau dijawab siapa dijawab kagebi apa dijawab sama aku atau dua-duanya mungkin bangres bangres itu tadi bangres katanya bang oke pertama pernah tau gak kapasitas otak manusia itu berapa gede kapasitas otak kita itu sebenarnya besar sekali saya lupa tuh angka-angkanya searching aja tuh ada jadi sebenarnya apa namanya kemampuan kita untuk memanfaatkan waktu itu besar sekali ya sejauh kita mau tadi gabi udah sharing buat jadwal schedule dengan rapi dengan ketat disiplin ya pakai toolsnya macem-macem mau pakai gun chart mau pakai kalender sendiri mau pakai buku agenda aja juga kalau karena zaman dulu ya pakai buku agenda gitu ditulis satu-satu apa yang harus dilakuin segala macem hari ini besok mana yang udah selesai mana yang belum gitu ya aku yakin sebenarnya masih bisa berbagi antara akademis sama membentuk karakter di organisasi atau kerjasama yang kedua tapi kalau memang apa namanya rasanya kayaknya saya gak gak kuat bang kalau di organisasi gak bisa saya ngebagi waktunya gimana ya caranya ya yang pertama tetap lakukan organisasi bukan misalnya gini kimpunan manfaatkan untuk hal-hal yang sifatnya akademis juga lebih banyak gitu loh jadi sebenarnya mengorganis ini tidak hanya di organisasi ya kalian ada kelompok bikin tugas bagi tugas gitu ya ada tim membagi tugas lalu setelah membagi tugas ada tanggung jawab masing-masing gitu ya lalu mempresentasikan masing-masing dan sebagainya itu juga bagian organize ya how to organize how to manage mengembagi mengembagi waktu seperti Gabby cerita tadi juga itu how to manage waktu kita di organisasi juga diajarin itu maksudnya maksud dari ikut organisasi bukan ngambil gitar terus nongkrong lama-lama ambil ngopi ngerokok habis itu pulang tidur gitu gak belajar gak ngurusin kuliah bukan organisasi yang seperti itu yang bermanfaat organisasi yang bermanfaat adalah organisasi yang menunjang juga kemampuan akademik tapi bisa mengembangkan lagi lebih dari sisi manajerial dari sisi leadership dari sisi kemampuan-kemampuan fisik lapangan misalnya apa Wan Adri atau apa itu bisa juga menunjang kita dan itu bisa jadikan organisasi juga bagian dari refreshing gak mungkin tanyain orang yang anak yang IP4 aja apakah 24 jam 8 jam dia tidur lalu 24 jam maka 16 jam lagi dia gunakan full buat belajar gak mungkin ada waktu rehat yang kita butuhkan otak kita ini butuh rehat nah rehatnya yang positif apa gitu itu dimanfaatkan gitu ya jadi atur waktu kalaupun orang tua kita minta akademis tunjukkan jangan sampai orang tua kita minta akademis akademisnya gak kita penuhi ini restunya orang tua itu perlu sekali tapi begitu akademisnya kita penuhi lalu kita bisa memberikan nilai tambah organisasi tanpa mengurangi nilai akademis kita pasti orang tua kita seneng-seneng pasti seneng tapi gara-gara kita habisin waktu buat ngerokok ngegitar di himpunan gak ngapa-ngapain terus nilai akademis kita turun pasti marah orang tua kita gitu nah jadilah anak yang smart itu kuncinya harus seperti itu jadi satu kesimpulan tadi bagi waktu kalau gak bisa jadikan organisasi itu menjadi penunjang dari akademis banyakkan kegiatan himpunan yang membahas-bahas tentang akademis menunjang nilai kita juga nantinya yang berikutnya adalah jadikan organisasi bagian dari refreshing yang positif karena otak kita tidak mungkin penuhnya belajar 24 jam itu aja terima kasih Gabby mau nambahin silahkan atau Fikri Iman oke terima kasih banyak Bang Respani ya tapi sebelum ke jawaban yang lain katanya Kak Gabby sedang ada agenda lainnya yang menunggu jadi satu pertanyaan lagi deh buat teman-teman semuanya yang akan ditujukan ke Kak Gabby atau mungkin langsung aja Kak Gabby mau menanggapi yang tadi jadi kalau Gmb-nya gak apa oh iya oke deh kalau begitu terima kasih ya berarti kita bebas dong Kak buat sekarang ini sampai nanti akhir oke oke terima kasih banyak ya Kak nah oke buat teman-teman semuanya tadi ada yang bertanya lagi ya Kak Gabby sendiri tadi yang dari Bang Respani ada yang mau ditanggapi dulu gak dari pertanyaan sebelumnya aku udah setuju banget sih sama Bang Respani sebenernya aku tuh ikut lomba-lomba kayak gini kan gak berhubungan sama metrologi ya sebenernya orang tua aku juga kurang gimana ya kok kamu gak ikut lombanya metrologi aja gitu cuman ya gak apa-apa aku ikut asalkan aku mempertahankan nilai aku juga gitu IPK karena gimana pun juga sebagai mahasiswa kewajiban aku utamanya juga belajar gitu kan gitu sih sebenernya gak apa kalian mau ikut organisasi banyak apapun mau ikut lomba sebanyak apapun itu gak apa-apa asalkan kalian gak melupakan tanggung jawab kalian sebagai mahasiswa gitu aja sih mungkin nambahin sedikit mungkin nambahin sedikit guys jadi sebenernya Mbak Gabby dan Bang Respani sebenernya dia punya apa ya sudah punya impian kedepan mau jadi apa mereka kan itu orang-orang yang hebat sudah punya repelita hidupnya gak go with the flow jadi pasti Kak Gabby dia tahu misalkan nanti Kak Gabby kenapa kok gak ikutnya lomba-lomba yang saintifik karena Kak Gabby udah punya impian dia ingin jadi mungkin entrepreneur ingin meresaykel ada juga mahasiswa aku dulu yang ikut aktif banget organisasi ikut lomba-lomba tapi lombanya saintifik karena dia ingin jadi ilmuwan hebat sekarang dia di Seoul University betul lagi mau ke Jerman S3 jadi memang pad hidupnya itu sudah apa ya sudah jelas mau kemana Bang Respani dia suka organisasi karena dia aku ingin seperti ini jadi tidak ada yang salah sebenernya lombanya seperti apa seperti apa gitu kan sebenernya itu tergantung kaliannya ke depan ingin menjadi seperti apa jadi memang ada yang tadi Kak Gabby Kak Gabby itu mungkin menjadi role model ya di mentalurgi akadis yang bagus ikut lomba-lomba yang mentalurgi mas apakah boleh ikut lomba-lomba yang mentalurgi ya enggak apa nanti langkahmu akan jadi ilmuwan hebat seperti anak-anak yang lain ada juga yang seperti itu kalau seperti Bang Res boleh enggak gitu kan kalau ya politikus apa kayak Bang Fikri mungkin Bang Fikri dulu enggak ikut lomba-lomba tapi dia sangat aktif ini di KM misalkan dia yang mengogak ke sini it doesn't matter jadi asalkan kalian apa ya sungguh-sungguh tadi membentuk karakter tadi lupa yang disulai Bang Res itu it's okay itu mungkin tambahin saya ya Bang Res silahkan tambahin lagi Bang Res Bang Fikri enggak Bang jadi gini teman-teman saya termasuk yang orang yang sebetulnya go with the flow ya dalam artian karena emang enggak kebayang dunia ini mau di jalan ini seperti apa karena memang punya keyakinan itu saya akan melangkah apa yang saya yakini walaupun sedikit-sedikit nanti biar yang waktu besarnya itu kelihatan karena memang saya enggak punya informasi dan belum mencari informasi waktu tingkat sampai tingkat 5 itu saya enggak punya informasi karena prefer saya sebetulnya saya enggak di sains saya lebih senang sosial kali ya jadi memang salah masuk jurusan sebetulnya bukan salah jurusan salah milik kampus baru tahu ada planologi juga kan di ITB ternyata planologi penataan kota karena kebijakan publik karena memang backgroundnya maksud saya ini kan sharing namanya makanya setelah ini silahkan teman-teman itu tadi mencari tahu sebetulnya besarnya dunia itu seperti apa saya mau sekali lagi coba ulangi kalau enggak salah Bang Res itu sama Mas Imam dulunya mau jadi dokter beliau Bang Res sudah masuk lulus kedokteran ada di satu seratus universitas tapi beliau memutuskan dengan sadar dia pindah ke ITB sama dengan Mas Imam striving berapa kali SPMB akhirnya kalau dibilang mentok ya itu mentok tapi kan gini menjadi apapun misalnya kalau kalian melihat secara global oh ini mah apa sih kecil gitu misalnya ginilah contoh meteorologi oceanogris tapi kalau lu jadi ekspert eksplorasi astronomi bahkan yang enggak jelas barangnya apa itu enggak tahu rumus semua yang tapi kalau orang recognize lu sebagai ahli di sana orang put respect di sana kalau mau bicara rejeki ya rejekinya ada di sana kan enggak tahu ada aja lembaga astronomi kayak lembaga mikrobiologi kayak lembaga apa gitu enggak aku karena aku terkelitik karena pertanyaan pertama tadi kenapa disebut yang ditanya adalah mental health emang lu seberapa berat sih lu gue enggak tahu tantangan teman-teman sekarang merasa terjebakah anda milih di FETM kemudian dulunya TPB kemudian harus memilih enggak kok nanti kalau lu masuk perusahaan juga sama gitu enggak semua orang akan masuk di divisi yang sama divisi itu terbatas misalnya masuk antam apakah semua anak metalurgi ada di divisi plan di produksi enggak gitu ada yang di bisnis kan enggak bisa milih udah masuk kok gitu tapi ketika lu baik di sana belajar cepat di sana memberi value di sana ya sukses-sukses aja gitu contohnya yang karirnya cepat di antam Bang Robzi misalnya 2002 angkatannya sudah jadi senior vice president misalnya atau Kamil 2008 dia udah jadi manager gitu sementara yang angkatan 2000 ke atasnya belum ada jadi manager karena enggak ada yang tahu mau adik kelas disusul mau kebalikannya tapi apakah yang jadi manager pasti langsung jadi direktur oh enggak juga ada yang orang tiba-tiba udah senior manager lama eh adik kelasnya jadi direktur dulu jadi mentalnya itu kayak gitu jadi enggak ada yang tahu secara pasti 100% 100% lu bakal bisa bikin pet kayak yang lu impikan tapi ketika besarnya apa ketika lu udah nempatin FTTM lu enjoy ya lu syukuri lah bahasanya ya lu fight buat itu strive buat itu ya pasti ada buah manisnya gitu enggak pernah bohong lah jadi usaha enggak pernah bohong itu ya emang benar jadi saya harap ini cuman salah ya asumsi saya bahwa teman-teman ternyata sangat tertekan dengan metode ITB yang saat ini menseleksi masuk FTTM fakultas dulu baru jurusan karena kalau saya pribadi kan masuk langsung jurusan 2005 terakhir terakhir itu langsung jurusan udah pasti lulus jurusan itu tapi menurut saya enggak ada kok teman-teman yang tolong dihindari informasi negatif bahwa Anda akan tertekan di ITB sangat ambis enggak ada itu enjoy masing-masing aja jangan dilihat orang lu enjoy disana lu pasti survive gitu sih nah oke terima kasih banyak Bang Fikri ya atas jawabannya atas tambahannya dan abang-abang juga Kak Gaby terima kasih banyak selanjutnya kita mungkin berpindah ke pertanyaan selanjutnya disini ada yang sudah Raisen ada Fikri dari FTTM21 kepada Fikri ayo boleh ini pelanggaran ini oh iya sama namanya mohon maaf silahkan ada suara saya iya sudah muncul sudah terdengar terima kasih Bang Andri atas kesempatannya dan terima kasih juga kepada Kak Gaby Mas Resvani Mas Imam dan Bang Fikri atas pemaparan materinya yang sangat mantap jadi saya kenalin nama saya Fikri Erwil Prasetya dari FTTM21 saya ingin bertanya nih kepada para narasumber apakah kebanyakan abang dan kakak yang masuk FTTM itu nantinya akan bekerja di dunia FTTM saja atau sebenarnya FTTM ini pada akhirnya lebih membuka mindset abang dan kakak sekalian bahwasannya nanti setelah lulus itu kita tidak kacamata kuda saja terhadap dunia FTTM terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih banyak Fikri luar biasa pertanyaannya bagaimana apakah ada yang ingin menjawab terlebih dahulu dari narasumber kita Andres lah yang paling pengalaman silahkan Bang baik tadi sebenarnya sudah sedikit banyak si Fikri yang alumni tadi sudah ngobrol juga artinya saya juga di awal tadi sudah sebut juga bisa jadi macam-macam bisa jadi researcher kayak masih ma'am bisa jadi kerja di perusahaan dan sebagainya tapi saya melihat enggak tahu ya apakah karakter karakter fakultas kita ini lebih ke dulu kebumian mungkin geologi sudah bisa kalau zaman saya dulu kebumian jadi karakter ilmu-ilmu kebumian yang sifatnya lebih ke lapangan itu ya karakter lapangan itu muncul nah jadi tetapi satu hal seperti yang pertanyaan kamu sendiri tadi Fikri bahwa pada saat kita kuliah itu itu akan menimbulkan dari kacamata lain waktu kita kerja itu akan menimbulkan dari kacamata lain bahwa dunia kita itu enggak sempit enggak sempit maksud saya adalah kalau kamu misalnya lagi kuliah etalurgi itu apa ya atau kuliahnya pembahasan PBG misalnya PBG apa sih ya PBG PBG yang yang dasar gitu ya PBG pengelahat bahan kalian nah dengan informasi yang ada sekarang kalian bisa akses internet bisa cerita lihat youtube bisa lihat apapun itu usahakan selalu seperti itu begitu PBG kalian tuh bisa ngeliat apa sih proses pengelahan yang ada di tripod sana yang ada di antam itu seperti apa yang ada di timah itu akan membuka ke cakra wala kalian tuh lebih luas lagi dan waktu kalian pemahaman tentang si PBG itu pun tidak hanya teori kalian udah lihat di lapangannya tuh kayak gitu lihat video walaupun hanya lewat video gitu nah misalnya aku lagi ditambang ngambil mata kuliah Pak Ambio batubara misalnya bisa kalau sekarang tinggal nonton youtube oh batubara bisnisnya tuh kayak gini keterdapatan keterdapatannya ini tapi juga ada isu lingkungannya ada fly-ass-nya ada apa lagi tuh ada orang masuk ke dalam pit di Kalimantan beritanya gitu ya gara-gara penutupan tambangnya nggak benar oh berarti ada proses penutupan tambang oh ada proses ini jadi pemahaman satu hal yang kalian pelajari kecil itu akan dengan informasi yang terkait dengannya yang kalian lihat dari ekstra kurikuler di youtube ataupun dimanapun itu akan membuat kalian cakra wanya nambah dan pemahamannya menjadi tidak theoretical semata atau pemahaman-pemahaman yang sifatnya hapalan tapi juga pemahaman yang benar-benar sifatnya ke filosofis begitu kalian pahami filosofisnya maka kalian bisa terbuka lebar pemikirannya dan pada saat kalian bekerja tadi kan pertanyaan seperti itu apakah itu akan membuka cakra wala kita iya sangat sangat jadi pada saat kalau metode kita kuliah kacamata tidak maka waktu kita mau masuk ke dunia kerja kita akan sempit sempit pengetahuan kita itu sempit jadi tidak akan kurang menjual kita kurang kurang dinilai akan memberikan manfaat di dunia kerja sama kalau kecuali kalian memang benar-benar mau jadi peneliti saya tidak tahu apakah dosen masuk dalam kategori peneliti atau tidak kalau bagi saya dosen bukan peneliti dosen itu pengajar bagi saya nanti Mas Imam yang bisa menjelaskan lebih tapi peneliti yang khusus mendalami untuk bisa melakukan tahap-tahap penelitian mulai dari lab scale mulai dari pilot sampai komersial sampai menemukan sesuatu lah intinya gitu ya sampai bisa komersial dia jadi peneliti maka bagaimana caranya kalian bisa mendalami kalau yang tadi saya ceritanya dari hal kecil menjadi broad menjadi horizontal ke samping luas tapi kalau peneliti dari satu hal mendalam ke vertikal bawah mendalami sampai detail banget bebas mau masuk ke yang mana tapi jangan setengah-setengah kalau mau jadi peneliti yaudah benar-benar sampai menemukan sesuatu itu serius di situ pasti kayak Fikri bilang tadi kalian udah menemukan sesuatu pasti kalian akan direspek zaman sekarang beda lah saya yakin ya untuk apresiasi terhadap peneliti ke depan akan jauh lebih tinggi dibanding hari ini dan hari ini pun sudah lebih tinggi daripada sebelumnya jadi gak ada yang salah jangan semuanya berpikir pengen jadi direktur di Antam pengen jadi direktur di mana di mana gak harus jadi peneliti sekarang sudah sangat dihargai kalian lihat berapa banyak perusahaan-perusahaan startup dengan ide inovasi baru itu menjadi tokoh-tokoh penting saat ini jadi sekarang tidak lagi seperti zaman dulu yang punya strata-strata sosial tinggi harus seorang politikus harus seorang pengusaha tidak peneliti sekarang dihargai sama dengan politikus peneliti dihargai guru pengajar semua dihargai sama tergantung seberapa manfaat yang bisa dihasilkan jadi kembali lagi jangan kacamata kuda tadi sudah benar itu dari saya sekilas silahkan kalau mau ditambahkan Mas Imam atau Mas Fikri saya mau nambahin karena saya jam setengah 4 ada memberikan kelas jadi tentu saja Mas Fikri fakta kita lihat ya bahwa kita masuk FDTM kita bisa bekerja di hal-hal yang berbau FDTM dan itu tidak harus yang sangat FDTM kita bisa kerja di bank kita kerja di pemerintahan karena mereka perlu di SDM mereka perlu orang yang ahli kebijakan tambang ahli kebijakan minyak di bank nanti ada orang pinjam uang perusahaan untuk bangun tambang bank perlu FDTM jadi kita tadi yang pertama kita bisa kerja yang bahkan tetap ilmu kita kepakai tentang FDTM tapi enggak yang sangat tadi di tambang enggak tapi tadi bisa di banyak bidang yang kedua kan di ITB kan kita sebenarnya dibekali banyak ilmu ilmu statistik ilmu menulis ilmu matematika matematika jadi bahkan kamu nanti bisa switch kita harus punya namanya karena kita diajar semuanya basicnya bang Reswani sekarang jadi pengusaha dia bukan lulusan apa jurusan apa ini misalkan ini bisnis atau apa kan bang Reswani menulis buku dia bukan lulusan bahasa atau apa tapi di ITB itu kita diajarkan tadi apa dasar-dasar ilmu yang kita bisa kita survive dimanapun bahwa nanti kita berkarya di yang STM iya tapi di ITB ITB itu kita dibekali banyak ilmu sekali bahkan ilmu nanti ada ilmu keekonomian yang akan membuat kita bisa sukses dimana saja dan ingat kita manusia kita harus punya namanya tidak fix mindset tapi open apa ya istilahnya itu ada open mindset ada fix mindset orang yang berpikir open open mind itu dia percaya bahwa ketika dia belajar apapun dia akan bisa gak harus di ITB banyak sekali bang Reswani sekarang dia ahli apa ya dia bukan contoh yang bagus dia bukan tadi bukan lulusan bisnis ya S1 nya tapi dia jago memanajemen dan lain sebagainya punya karyawan bang Reswani percaya bahwa kalau aku belajar walaupun aku anak tambang belajar mekanika batuan ketika aku switch jadi pengusaha bisa sukses gitu loh nanti bikin kayak gitu misalkan tiba-tiba personnya berubah jadi apa jadi banker gak apa-apa it doesn't matter kamu di ITB diajarin kemampuan menganalisa data status dan lain sebagainya jadi sebenarnya ITB sudah membekali kalian yang kalian ketika nanti switch karir kamu akan bisa akan survei Pramono Anun Politikus Billy Mambrasar status Pak Jokowi dia sangat jago berbicara banyak lagi anak ITB yang jadi seni apa itu misalkan Purwacaraka jadi ahli apa dia punya band yang canggih dia memilih segalanya banyak sekali tadi ahli fisika jadi dokter itu kita bisa kayak gitu gitu loh jadi begitu pun di RTM kamu bisa jadi yang sangat tambang di pabrik oh aku memakai ilmu tambangku nih tapi aku suka di pabrik tahan oke mam gue tambahin mam untuk itu menurut gue nih mam orang-orang kayak Pak Budi Sadikin ya Budi Sadikin Bengkir fisikal bengkir terus main cash gitu iya apa apa rahasianya untuk bisa menjadi seperti itu kalau pendapat gue itu pahami apapun yang kita pelajari itu secara filosofikal filosofisnya itu 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 yang yang gue gue rasain gue rasain bisa dari loncat-loncat dari sini ke sini karena prinsipnya dunia atau semesta ini logiknya logik filosofisnya itu sama dimanapun kita sama jadi kalau kalian pelajar belajar mata kuliah apapun mau statistik pahami filosofisnya jangan cuma ngapalin rumusnya pahami paham paham sama ngerti sama hafal beda gitu ya jadi harus paham begitu paham otak kita ini akan cepat dalam dalam menemukan sesuatu menemukan solusi analytical dan apapun dan itu dipakai di semua lini mu dokter mu bengkir mau kayak Pak Budi Sadikin itu awalnya apalagi tulisan fisika bisa itu sih kalau pendapat memang jadi jangan khawatir Mas Fikri ya secara otomatis kalau kamu masuk ITB kamu akan tidak akan kacamata kuda kamu akan nanti gak suka ini tiba-tiba ini bisa switch Mas Imam sering banget share-share bikin talk show kamu coba follow Instagramku udah tau belum itu dia coba dulu follow dulu Mas Imam namanya mempersiapkan masa depan saya mengajarkan bagaimana kita punya namanya growth mindset mindset yang tidak fix bahwa kalau aku FFM aku hanya bisa di FFM saja enggak aku metalurgi nanti bahwa aku bagusnya kalau jadi seperti itu Bang Resmani contohnya sekarang tiba-tiba jadi penulis buku jago Limu Management jago dia punya perusahaan CEO karena dia Bang Resmani punya growth mindset kalau aku mau belajar hal yang baru walaupun ini aku akan bisa Bang Resmani saya mohon izin saya jam setengah 4 kalau ada kelas terima kasih Mas Imam kejam kali kelasnya Sabtu kejam kali kelasnya Sabtu enggak ada waktu lagi saya malam setiap hari sampai jam 11 jam 11 malam enggak jadi anak-anak apa itulah mas energinya berlebih silahkan masuk metalurgi ya mau kulit Sabtu ya enggak ini kelas tambahan guys ada yang ambis-ambis ada yang ambis-ambis saya layani karena Mas Imão masih single kalau Bang Resmani enggak bisa dia ketemu anaknya dimarahin kalau saya weekend malam hari masih begadang membina anak-anak itu masih enggak ada yang marahin oke selesai mungkin Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Mas Imam. Nah, oke. Mungkin buat Bang Fikri ada tanggapan dari... Lanjut, lanjut, lanjut. Masih banyak, belum nanya mungkin. Oke. Boleh tanya apa aja ya. Boleh tanya apa aja. Sebebas-bebasnya. Mau personal, mau profesional, mau dunia kerja, apapun, bebas. Hanya sampai jam 4. Hanya sampai jam 4? Oke, Bang. Nah, tadi ini ada yang sudah ada yang ngeraisen lagi dari MTTM 21, namanya Lefran. Kepada Lefran, kami persilahkan untuk on mic. Halo. Terima kasih Bang, kakak, seumnya telah diberi kesempatan untuk bertanya. Saya yang bertanya, untuk yang mau terjun ke dunia kerja, kayak di industri perusahaan tambang, itu lebih baik kerja dulu atau langsung lanjut S2 ya, Bang. Untuk pengalaman kerja, dulu atau langsung lanjut S2. Dan untuk lanjut S2-nya, lebih baik lanjut ke teknik atau ke bidang lain, seperti bisnis atau ekonomi. Terima kasih, Bang. Oke, terima kasih banyak, Lefran. Mungkin kita coba tanyakan dulu ke yang sudah berpengalaman, juga sudah S2, dan di bidang yang berbeda dari S1-nya. Coba kita undang Bang Reswani untuk menjawab. Lefran, terima kasih. Pertanyaannya mantap. Lo pragmatis juga ya. Mana yang gampang kerja, sekolah dulu apa langsung? Intinya, gini, Fran, kalau di dunia kerja itu kan macam-macam ya. Lulusan kayak tadi ya, bisa jadi operator, kalau S1-nya itu inginir lah ya, inginir untuk mind planning atau inginir untuk foreman, foreman yang ngawasin produksi gitu ya. Nah, lalu bisa juga kalau di perusahaan tambang, inginir mind plan, foreman, drill, inginir itu drill blasting juga. Intinya, inginir sama foreman, gue pisah deh. Foreman itu yang kaitan sama produksi langsung di lapangan, ngatur operator. Kalau inginir yang desain-desain, desain peledakan, desain tambang, desain ini, desain itu. Lalu ada juga bisa di bagian misalnya HR analis, bisa juga. Bisa juga di HRD, bisa walaupun kamu tambang. Bisa juga di bagian divisi keuangan, bisa juga. Untuk nge-forecast marketing, juga bisa. Lalu, business development, untuk perusahaannya mau akusisi tambang lagi, atau mau apa gitu ya, di business development juga bisa. Jadi banyak divisi. Tergantung, kalau kamu misalnya, gue pengen kerja di perusahaan tambang, tapi di bagian lapangan nih, jadi foreman, lo gak usah ngambil S2 juga langsung juga. Gak ada gunanya, lo ngambil S2 akan dinilai, wah lo punya kelebihan dengan ilmu S2. Enggak. Tapi kalau lo mau, itu foreman ya, foreman itu, ya foreman itu apa ya, kalau di tentara itu, pasukan perangnya lah, langsung manganin produksi gitu. Yang lo urusin itu operator-operator D3 atau tamatan SMA yang bawa dam truk, yang bawa eskapator, nanti lo yang ngerahin, lo kerja segini, leadership lo itu nanti yang akan terbentuk dengan sendirinya gitu ya, dengan pemahaman lo tentunya tentang tambang itu sendiri, tentang produksi tambang gitu ya. Lo harus bisa baca desain tambang, lo juga harus bisa baca peledakan dan sebagainya, tapi kemampuan utama lo bukan membaca itu, tapi mengelola si operator-operator itu. Jadi lo gak perlu sekolah S2 lagi, gak usah. Kalau memang niat lo mau ke situ, tapi kalau lo mau punya cita-cita, setelah jadi foreman, pengen jadi kepala teknik tambang atau GM operation, setelah itu pengen jadi direktur dalam umur lo setelah 10 tahun kerja, untuk bisa paham ini itu, dua pilihannya, lo mau ngabisin waktu lo untuk kuliah duluan dari awal sekarang, bisa, atau lo kerja nanti di tengah-tengah karir lo itu lo ngambil kuliah lagi, juga bisa. Nah, jadi pilihannya bisa dua itu ya, tergantung. Tapi yang paling penting, itu tadi aku mau nambahin, kalau Mas Fikri tadi kan bilangnya let it flow ya, kita gak akan tahu ke depan kita seperti apa, tapi saranku ya, saranku gak ada salahnya, kalian punya target-target personal, target-target pribadi, dengan visi-misi pribadi, gitu ya, saya visi-misinya mau jadi, mau apa sih gitu, oh mau jadi orang yang bermanfaat, oh saya jadi orang bermanfaat dengan cara mau jadi pengusaha, oh saya jadi orang bermanfaat dengan cara mau jadi profesional, yang nanti perusahaan saya bisa tumbuh besar, lalu saya bisa membagi perusahaan saya itu dengan CSR yang bagus, dan sebagainya, menjadi contoh bagian lain, intinya gue mau jadi CEO lah misalnya, nah, dengan dengan visi untuk apa jadi CEO-nya itu harus ada, jangan cuma jadi CEO, CEO itu cuma tools doang, cara, cara untuk mencapai visi CEO, cara untuk mencapai visi jadi presiden, jadi menteri, jadi pengusaha, itu cara mencapainya, tapi harus ada, nilai apa yang menjadi visi kalian, dalam hidup kalian, yang ingin kalian yang ingin kalian capai untuk nilai itu gitu ya, apapun itu, nah, kalau kalian sudah punya itu, maka motivasi kalian, dalam menjalankan tahap demi tahap dari kehidupan kalian itu, dari mahasiswa, kayak gue tadi bilang, gue dari mahasiswa, udah punya target, udah tahu gue, oke, mungkin gue cerita, cerita 5 menit aja, contoh pentingnya ini ya, jadi gue punya, agak religius ini gue, apa visi-misi gue itu, agak religius, menjadi, apa namanya, memberikan manfaat seluas-luasnya nih, bagi, bagi masyarakat, ibadah intinya, ibadah itu yang horizontalnya, nah lalu, terjemahan itu, ya, caranya waktu, gue buat visi-misi itu, kelas 3 SMA, wah ternyata, untuk jadi orang, yang bermanfaat besar itu, harus punya kekuasaan, wah gue tadinya, pengen jadi, pengen jadi politikus, pengen jadi menteri, atau pengen jadi presiden gitu kan, makanya, dalam sejarah hidup gue, gue loncat tuh, dari kedokteran, ke ITB, gak peduli gue, yang penting gue ke ITB, atau ke UI, atau ke apa pun, jurusannya gue lah, gue gak peduli tadinya, nah yang penting ke ITB, supaya apa, gue mulai organisasi gue, di level nasional, nah masuk organisasi level nasional, waktu gue lulus, gue juga, pilih kerja, itu jelas, ada 5 perusahaan terima gue, antam udah direksi, interview direksi, KPC sama, udah lulus tes, Newmont udah side visit, tis kontraktor, sudah, lalu freeport, freeport, diterima di lapangan, diterima juga di Jakarta, di bagian eksternal, ya gue pilih, akhirnya bagian eksternal, kenapa? Gue tadi mau jadi politikus, jadi gue ambil eksternal, bergaul gue sama DPR, bergaul gue sama menteri, bergaul gue sama siapa, yang di bagian politik, eh ternyata, setelah gue kenal politik, politiknya Indonesia ini masih kacau balau, gue banting setir, untuk mewujudkan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat luas, di keberadaan gue ini, tidak lewat kekuasaan politik, tapi bisa lewat usaha yang kita bangun, untuk berkontribusi ke masyarakat, bantinglah setir itu menjadi usaha, makanya gue bilang, CEO bukan cita-cita, bukan visi, pengusaha bukan visi, itu alat yang kita jadikan, kenderaan kita untuk mencapai visi kita, nah kalau visinya sudah ada, caranya bagaimana, kalian susun langkah-langkahnya, walaupun nanti seperti kata Mas Fikri, bisa melenceng ke kanan, dua meter, melenceng ke kiri, tiga meter, tapi garis tengahnya untuk tali, sebagai tempat kalian, jalan hidup kalian itu, sudah kalian pegang gitu, walaupun kalian mengganti alurnya ke kiri, ke kanan, tapi kalian tahu arahnya mau kemana, itu sih menurutku akan memotivasi lebih, dalam kalian bisa belajar keras di ITB, lulus tepat waktu, motivasi kalian itu bisa sukses, dan lain sebagainya, tetapkan tujuan hidup dan visi-visi kalian, maaf, ini agak melebar dari pertanyaannya si Leveran, tapi itu yang Leveran tadi udah gue jawab, mumpung ada waktu untuk sharing dengan kalian, oke, terima kasih banyak Bang, nah, tadi mengenai pertanyaan dari Leveran, Kak Gaby sendiri yang bakalan lulus ya, setidaknya beberapa tahun lagi, apakah sudah ada rencana nih, buat ngambil S2 setelah lulus, atau mungkin, masih berpikir lagi, apakah kerja dulu baru S2, atau gimana nih menurut Kak Gaby? Oh, kalau aku sendiri sebenarnya, ngincernya kerja dulu sih, baru nanti, mungkin kalau ada kesempatan, misalnya dapet beasiswa, gitu-gitu, baru aku mau lanjut S2. Oh iya, oke, mungkin berarti sama-sama cari pengalaman dulu ya, yang terpenting, dan menetapkan tujuan S2 itu buat apa sih, sehingga perlu nggak sih kita S2. Nah oke, dari Bang Fikri sendiri, ada tanggapan banget mungkin tambahan? Bahasanya tuh jangan perlu S2, gini, jadi, kan itu nyari ilmu, jadi, nggak dibatasi, tapi, tadi, statement pertama tadi benar, gitu, S2-nya mau ngapain, misalnya Gaby kan bilang, oh saya mah mau kerja dulu, eh ternyata di tingkat 4, dia ditawarin sandwich, misalnya langsung S2, mau nggak? Kan pertanyaan akan berubah dia, oh, kapan lagi kok ke Jepang nih kan? Kan nggak ada yang tahu, eh kurang lebih hidup tuh kayak gitu, gitu intinya, tapi intinya kan tadi, kalau udah let it go itu, kalau memang, elunya belum yakin bisa berlabuh di mana, tapi kalau tadi petnya kayak Bang Res, udah jelas, ya kan gue bilang, gue tuh di awal let it go, karena gue nggak tahu dunia ini kayak gimana, makanya, gue bilang sekarang, nah Anda tuh jangan kayak saya, mumpung ada himpunan, eh dicari tahu sebetulnya kerja kayak gimana, yang lulus itu kayak gimana, S2-nya tuh kapan sih? kapan orang tambang, itu biasanya ngambil S2, oh ternyata, yang ngambil S2 itu rata-rata di perusahaan, yang memang membolehkan dia kuliah, lagi gitu, ada cuti study dan sebagainya, atau masuk ke PNS juga ada, tapi mungkin kalau di perusahaan-perusahaan yang tadi startup, ya mungkin nggak kepikiran, ada fasilitas S2, lo harus S2 sendiri, harus bekerja sendiri, nah itu strive-nya dari lo aja, mau kemana itu S2. Tapi jadi kalau ditanya, bagusnya kerja dulu mau apa, kalau S2 itu memang ingin menunjang skill lo, di bidang pekerjaan, misalnya S2, tapi lo masih pengen kerja lagi, bagusnya lo kerja dulu, ngambil S2, habis S2 lo balik lagi, karena ilmunya bermanfaat. Tapi kalau emang ternyata lo pengen S2, pengen S3 kuliah, dan ingin menjadi dosen, yaudah itu mah, habis lo sekolah, habis lo sekolah aja, habisnya karena karir lo di dosen, karena misalnya lo direkrut di hama dosen, di tingkat 4, untuk jadi asisten akademik di awal, ya langsung aja. Jadi gak ada yang salah, gak ada yang benar, gimana lo mau kemana. Oke, terima kasih banyak Bang Rikri. Mungkin selanjutnya, sudah pukul 15.40 juga ya Bang, tinggal satu pertanyaan lagi deh, ini terakhir yang tadi udah raisen juga. Oh iya, ini ada yang nanya, sebentar, rekodnya bisa diakses di mana. Nanti kita bakal anser kok, tenang aja. Oke, lanjut lagi ke tadi yang udah... Boleh usul gak? Oh ini, yang raisennya gak turun ya? Jadi tinggal si Zul doang ya? Iya, ada satu lagi, 3 Zul, Zul saja. Oh ini harusnya turun nih, Fikri Amalevra nih. Boleh turunan dulu, turunkan dulu raisennya, teman-teman. Dua pertanyaan boleh lah. Oh, dua pertanyaan lagi. Iya, maksudnya sekarang, terakhir aja nanya, nanti dirombongin aja jawabannya. Silahkan aja, kalau yang masih ditanya, ditanya dulu aja. Tadi yang ingin bertanya, Zul ya. Kita undang langsung Zul, dari Atletayun 21, silahkan untuk open mikrofonnya. Terima kasih Bang, atas kesempatan untuk bertanya. Jadi saya, Nuzul dari FTTM 21. Jadi gini Bang, saya ingin tanya, ketika nanti melamar kerja, kira-kira yang paling dinilai, dan paling dibutuhkan itu apa Bang? Apakah IP yang tinggi, atau kemampuan berorganisasi kita, atau kekreatifan kita dalam berpikir, dan juga pertanyaan saya yang kedua adalah, untuk meminimalisir, nanti kita kerja di offshore, kira-kira jurusan apa ya Bang? Supaya tidak kerja di offshore, lepas pantai gitu Bang. Terima kasih. Oke, mungkin ini kaitannya dengan dunia kerja, boleh langsung dijawab, baik oleh Bang Pikir, atau mungkin Bang Resvani juga? Di kampung aja boleh nggak, biar dapat kesempatan yang lain juga untuk pertanyaan, nanti dijawabnya di sekaligus. Oh iya boleh, ini ada pertanyaan dari Azhar, ada yang lain-lain maksud saya, dari Azhar, kami persilahkan Azhar, untuk on mic. Halo, makasih, kedengeran nggak suaranya? Terdengar, terdengar. Oh iya, maaf kalau agak lama lagi di jalan. Aku mau nanya Bang, kan tadi Bang Resvani juga kan KTK, yang tambang ya, aku pengen nanya hal-hal tentang organisasi gitu Bang. Nah, kalau menurut Bang, kan tadi kita tuh perlu ya, hal-hal berorganisasi tuh pasti perlu banget kan, buat di kuliah. Nah, kalau menurut Bang Resvani sendiri, itu kira-kira berapa sih jumlah yang ideal, bagi misalnya di tingkat 1 berapa, tingkat 2 berapa, dan tingkat 3 berapa, buat megang tanggung jawab gitu Bang. Misalnya, di organisasi ini jadi ketua divisi, terus di organisasi itu menjadi staff gitu, kira-kira komposisinya tuh gimana aja sih Bang. Nah, terus pengen nanya juga, kan Bang Resvani tuh jadi kain ya, dan itu tuh pernah nggak sih Bang, kayak ada saat dimana Bang Resvani tuh kayak keos banget sama organisasi, dan segala macemnya, sampai akademiknya tuh kayak nggak kepegang gitu Bang. Dan itu solusi dari Bang Resvani gimana Bang? Makasih sebelumnya. Iya. Oke, boleh langsung dijawab ya, baik Bang Resvani juga Bang Fikri mungkin. Dan KGB juga, bila bisa langsung meranggapis aja. Mau duluan? KGB, Fikri? Terakhir nggak ada nih, biar ini atau biar ganjil, kayak buang rumah buat buka ganjil. Boleh, boleh. Boleh, boleh. Satu pertanyaan lagi teman-teman, silakan yang mau bertanya, Raisen, kami tunggu. Apakah ada teman-teman yang Raisen lagi? Kita tunggu sampai pukul 15.55 deh ya. Tuh, kalau itu 45. Oh iya, 45. Nah, ada. Tuh, tuh. Ilham. Ada Ilham. Silakan Ilham, mohon baiknya. Ilham. Oke, baik. Makasih, Henry. Alat kesempatannya. Aku mau tanya, spesifiknya ke Bang Resvani tadi. Aku kan dengar visi hidupnya tuh bermanfaat buat orang lain. Nah, aku jadi ingat sih. Jadi, aku juga dulu pernah bermimpi kayak gitu. Jadi, intinya bermanfaat buat orang lain seluas-luasnya. Nah, tapi aku dengar ceritanya Bang Resvani tadi kan setelah masuk ke dunia politik, memutuskan untuk banting setir gitu. Nah, itu berarti bermanfaat buat orang lainnya tuh jadinya di mana gitu. Dan apa ya, maksudnya apakah nanti suatu hari bakal balik lagi ke politik saat politiknya sudah sehat atau gimana gitu Bang. Aku penasaran aja gitu. Oke. Terima kasih. Siap. Oke, terima kasih banyak. Ya, biar aku nutup aja nanti karena rata-rata nanyanya ke sini. Pikir sama Gaby, jawab aja dulu yang bisa dibantu. Gaby dulu lah. Gaby dulu lah. Oke, oke. Mungkin aku bisanya jawabnya yang terkait apa yang dicari di dunia kerja kali ya. Mungkin yang aku paling bisa relate karena kebetulan aku habis proses rekrutmen kemarin dan baru diterima magang juga. Jadi sebenarnya kalau aku lihat-lihat ya sekarang orang tuh cenderung mencari orang-orang yang punya skill leadership terus habis itu problem solving pokoknya seseorang yang sebenarnya holistik gitu. Jadi gak cuman terfokus ke satu apa ya, ke alien khusus aja tapi dia tuh generalis juga lebih bagus gitu. Nah, terus habis itu sebenarnya yang dicari di dunia kerja tuh apa tergantung role ya sih menurut aku tapi yang tadi aku sebutin ketika kalian punya soft skill itu bakal jadi nilai tambah buat kalian. Kayak gitu sih. Oke, terima kasih banyak Kak. Selanjutnya ada tambahan Bang Reswani dan juga konflik mungkin gini aja jadi kalau saran saya nih teman-teman ya nanti mungkin di tahun ke habis udah udah masuk udah masuk tingkat 2 itu udah mulai menjalani tingkat 3 gak apa-apa biasanya ada yang namanya ikut tes aja talent mapping gak apa-apalah bayar. Tapi disana tuh teman-teman di assess independent jadi teman-teman tuh rounded-nya dimana gitu mana sebetulnya karakter teman-teman yang bulat-bulat dan nanti karir path-nya dimana gitu karena tadi ada yang generasi yang spesialis itu sangat bergantung karena mungkin ini materinya teman-teman ini ya waktu OSPEC kalau teman-teman materinya teman-teman yang masuk ITB itu sudah mengalami fase kehidupan 17 tahun di luar ITB habis itu teman-teman masuk ke ITB teman-teman mau jadi apa gak ada ya teman-teman jadi teman-teman aja gitu tinggal sekarang teman-teman di ITB mau di enhance seperti apa gitu karena sangat sulit merubah karakter teman-teman yang udah 17 tahun terbentuk itu kesana gitu artinya tinggal pendalaman karakternya itu kan istilahnya kalau mau berubah gak dan kalau emang ternyata ngerasa karakternya kurang mau dirubah nah manfaatkan ITB seluas-luasnya gitu jadi saya sarankan tadi ya assessment diri sendiri gitu ya kalau emang gak bisa tadi punya planning diri gue mau kemana cara pertamanya itu lo assess dulu diri gue tuh posisinya dimana itu paling benar karena dari sanalah lo tau mau kemana jadi kalau nanya jalan tuh kan harus benar dulu saya mau dari kesini kesini gitu jadi nyampe tujuannya sekarang kalau lo juga gak tau posisi gue dimana terus lo mau kemana ya jangan di ya gak bisa gak jawab lo mau kemana orang gue dimana aja lo gak tau gitu ya mungkin itu aja nanti gak apa ya ini teman-teman tuh udah masuk ITB jadi enjoy ya gak jangan berpikiran aneh lah bahwa dunia anda akan gara-gara tidak masuk jurusan yang sesuai kemudian dunia anda berakhir disana tidak gitu kalaupun emang kepepet banget ya kalau emang pengen jurusan itu dan istilahnya lo beban mental banget juga sebetulnya lo keluar dari ITB ngambil jurusan di universitas lain lebih disarankan ketimbang lo mati-matian mengkritik diri sendiri kenapa gue gak bisa itu gak gak baik jadi konsultasi sama psikologi ITB juga ada kan di gedung GKU apa tuh timur ya nah itu juga gratis gitu jadi saya harap sih gue tuh gak tau ya kalau ngomong sama teman-teman yang muda sekarang tuh kayaknya kalian tuh mental tuh berat banget enggak kalian tuh lebih enak di ITB gue tuh jaman gue tuh susah istilahnya tanda kutip gitu ya akses susah gimana-gimana lebih susah orang jaman dulu itu yang lebih susah kalian harus lebih bersyukur bisa lebih banyak fasilitas yang diberikan enjoy pasti sukses lah gitu aja siapa tadi yang pertama namanya Andre yang pertama tadi ada Zul eh eh kok Zul ada Zul terus tadi ada Azhar sama Ilham ya Azhar sama Ilham yang yang untuk Zul apa sih yang dicari tadi Gabby udah udah ngomong ya yang pertama sih tetap pasti ngelamar tuh ada posisinya kalau enggak ada posisinya rata-rata namanya itu management trainee atau MMT atau graduate development program atau apapun kalau di perusahaan kalau udah ngomong MT ngomong GDP GDP gitu ya graduate development program atau yang sifatnya belum spesifik itu yang saya bilang tadi itu yang terbanyak karena kalau seperti itu berarti dia bukan mencari spesifik expertise kalau misalnya dia memang mencari expertise contoh manager ataupun superintendent geoteknik nah itu udah jelas berarti kemampuan geoteknik lo itu harus udah mendalam udah punya experience pasti kalau udah sebut jabatan superintendent ataupun senior engineer ataupun apa bukan untuk fresh graduate itu pasti untuk yang sudah experience maka kemampuan di bidang itu memang sudah harus dimiliki nah tapi kalau dibilang secara trend sekarang kalau lamaran apa apa yang dilihatnya betul nilai pasti ini anak bego gak sih gitu ya kuliahnya gitu kan kalau nilainya jatuh berarti dia ngatur waktu aja gak bisa kan gitu ya kan jadi bukan dilihat dia bisa geoteknik bener-bener bisa gak ya gak gitu nilai itu cuma gue dilihat ini anak tanggung jawab gak dengan akademisnya dia bisa ngatur waktu dengan baik gak satu kalau dia dilihat IP-nya empat tapi organisasinya juga nol wah wajar aja gak ngomong aja masih malu-malu gitu kan untuk ngomong untuk nanya masih malu-malu IP-nya empat ya wajar gak ada lebihnya biasa aja tapi IP-empat leadershipnya bagus ininya bagus problem solvingnya bagus kemauan karakter dia untuk bekerja kerasnya muncul gitu ya kuriusnya muncul dan sebagainya maka disitulah baru ini star ini anak ini bintang ini bagus dia nah jadi itu gak bisa ditutupi dengan alat-alat tes ke HRDR atau ketenaga kerjaan kalau orang rekrutmen itu ada tes psikologi tes kepribadian tes akademik tes macam-macam itu udah canggih-canggih alatnya dia gak bisa ngebohongin tuh artinya akan muncul seperti apa diri Anda kemampuan akademis Anda IQ-nya Anda kemampuan analitik penting dong gak mungkin kita kerja gak pakai analisis itu gak mungkin nah itu pasti penting kemampuan dia untuk berkembang penting leadership dia penting itu gak bisa dikatakan ini penting ini enggak ini penting ini enggak semuanya secara lengkap karena sisi manusia itu kan namanya juga human capital human resource sumber daya manusia kan bukan sumber daya alat bukan alat equipment kapital beda ini manusia yang di hire makanya jadilah manusia yang lengkap untuk bisa menjadi profesional yang siap bekerja akademis sebagai basis itu penting sebagai tanggung jawab tapi jangan berhenti disitu tunjukkan bahwa kalian adalah star pada saat interview bisa menjelaskan dengan baik pada saat tes nilai tesnya juga bagus bahasa Inggris tadi penting banget zaman sekarang pokoknya gak bisa bahasa Inggris atau gak bisa bahasa dua atau tiga bahasa bagus kalau lo bisa nilai tambahnya bagus karena reportnya reporting kita pasti bahasa Inggris paling tidak atau bahasa Mandarin juga beberapa waktu sekarang juga sudah familiar kalau ada waktu tambahan ekstra belajar bahasa tapi jangan jangan pernah di otak lo itu gue mau ngelamar bahasa Mandarin belajar bahasa Mandarin bahasa Inggris supaya gue keterima kerja gak usah deh mikirin kayak gitu belum tentu juga jangan punya ekspektasi yang di luar harusnya itu gak perlu lo ekspektasikan itu nah biasa aja nah jadilah pribadi yang baik yang punya kemampuan kalau pinter gue yakin anak ITMP kan sudah pinter makanya gue selalu mikirin ini kalau di tes interview masalah pinternya kalau gue hire karyawan anak ITB gue gak mau pusing lagi mau nanya rumus matematika begini geotek begini tapi yang gue lihat karakter dia seperti apa karakter dia ini anak bakalan jujur gak ini anak bakalan bisa bekerja keras bisa bekerja sama dengan tim gak akan buat masalah gak di perusahaan kira-kira nanti nah itu akan ketahuan jadi itu untuk Zul yang kedua untuk Azhar organisasi komposisi pernah pernah korban akademis gak gitu ya tadi Andrea organisasi bukan gue ngajarin lo gak usah gak perlu kuliah lo organisasi aja enggak itu salah kalau ada yang ngomong kayak gitu dan gue gak menurut kalian juga udah terserah lah kuliah mulus mau gak lo organisasi jangga kita hidup kalian itu juga punya tanggung jawab ke pribadi tanggung jawab ke orang tua yang ngebiayain kalian tanggung jawab ke semuanya saya kenapa dulu ngambil kedokteran saya gak suka kedokteran tapi karena saya tidak ingin apa yang diinginkan oleh orang tua saya itu saya gak lakukan selalu perintah orang tua saya jalanin karena yang ngebiayain saya orang tua saya orang tuanya saya dulu maunya kedokteran yaudah tak ikut restu orang tua itu penting setelah tak ikut kedokteran pelan-pelan lobby-lobby lobby-lobby bapak ibu bolehkah jangan kedokteran lobby terus setahun baru berhasil lobby dengan syarat wah gue dulu syaratnya merat nah ini rahasia nih rahasia dapur ini boleh tinggalkan kedokteran tapi cari istri nanti dokter ya nah gitu kan nah jadi ridonya orang tua itu penting jadi tadi gue bilang gue tidak serta-merta organisasi aja kalian pasti orang tua pengen tahu kuliah kalian bener enggak nilai kalian bagus enggak ditanya IP sama orang tua belajar aja ingat kalau sudah berkah dari orang tua kalian udah lo gak usah mikirin lagi urusan IP urusan nanti lo bisa kerja enggak udah kalau lo nurut sama orang tua lo lo udah berusaha juga di kuliah lo dengan baik dimanapun lo udah usaha lo udah effort pasti lo dapat rejeki lo tuh udah ada semua asal lo baik sama orang tua lo tuh itu aja kesan dari gue jadi itu komposisi apakah organisasi lo mau 100 80-20 20-80 70-30 enggak ada angka pasti enggak ada angka pasti harus organisasi 50% waktu lo 50% waktu lo untuk belajar enggak ada angka pasti itu semuanya sifatnya cair pada saat kamu pegang organisasi kamu jadi ketua organisasi jadi bidang divisi lalu kamu bisa mengatur waktumu untuk bisa melaksanakan tanggung jawab di organisasi itu bisa mengatur waktumu untuk bisa melaksanakan tanggung jawab di kuliahmu nah disitulah dilemanya nanti akan muncul ini ujian malam rapat anggota di himpunan gue belajar apa mikirin rapat anggota kan mikir kan nah disitu dilema keputusan harus diambil makin banyak dilema dilema yang akan dihadapi akan semakin membuat karaktermu itu terbentuk leadershipmu akan terbentuk decision making mu akan kelihatan apa yang kau pilih kau tahu tanggung jawabnya kau tahu resikonya kau tahu semua apabila kau melakukan keputusan itu nah jadi tidak tidak serta-merta harus diukur dengan waktu ya azhar boleh saja kamu mau aktif di bagian apa di bagian apa aktif biasa saja nanti sejalannya waktu ini nanti ada ada ini sendiri gitu ya ada porsinya sendiri kalau tiba-tiba kamu dipercaya jadi ketua impunan terus kamu udah apa udah mau jadi ketua impunan terus kamu gak ngurusin impunan mau digebukin loh teman-teman loh nah berarti ada pengorbanan lah sedikit dengan akademismu kan kalau enggak jangan mau jangan ambil posisi yang tidak bisa kau lakukan tanggung jawabnya minimal tanggung jawab minimalnya lah harus dilakukan gitu yang sama-sama mengerti bahwa kita sama-sama saling sambil kuliah seperti itu ya jadi atur sendiri komposisinya tidak harus saklek 20-80 30-70 dan sebagainya itu enggak harus saklek pernah kerja di korban akademis kalau aku dulu ngakalin gitu kalau saya jangan ikut ya jangan harus sama saya enggak kalau saya sangat yakin dunia kerja tidak terlalu terpengaruh dengan IPK tidak terlalu terpengaruh dengan kemampuan kita di akademis makanya dulu saya ngatur dua-duanya pokoknya akademis gue harus lulus IP3 kan gue bilang tadi dan di organisasi harus puncak di organisasinya harus puncak juga nah caranya diatur waktu organisasi lagi tidak dipuncak maka kejar IP setinggi-tingginya waktu organisasinya lagi puncak ya silakan santai aja kalau IP-nya rendah nanti di total juga masih tiga gitu tapi jangan ikutlah kalian kalau bisa IP-nya empat posisinya kayak mas pikir lah jadi ketua kongres KM levelnya itu udah tinggi-tinggi bagus terus yang terakhir ilham tadi ilham visi politik terus banting setir ke apa namanya ke bisnis ke usaha itu ilham bukan visinya visi tidak pernah dibanting setir visi adalah tujuan akhir visi itu tujuan akhir bagaimana mencapai tujuan seribu satu jalan menuju Rok banyak banyak caranya bisa mencapai tujuan kamu mau ke Bandung bisa lewat darab bisa lewat laut bisa lewat udara kalau lewat laut kita nyukriuk dulu atau ke Labuan Merak dulu atau kemana dulu baru jalan banyaklah jalannya nah yang penting kamu tahu kamu mau kemana nah urusan kamu banting setir kenapa terus apa implikasinya kamu akan melihat kalau kenapa saya dulu banting setir bukan saya tidak mau masuk ke dalam area politik seperti tujuan seperti cara saya yang lama yang sudah saya susun tapi saya di tengah jalan saya pelajari dong waktu saya bekerja di bidang eksternal mungkin kalian kalau buka website gue negosiasi kontrak free port itu sama menteri direct sama Pak Rozik waktu Pak Rozik jadi dirutnya free port waktu Pak Armando almarhum jadi dirutnya free port ya ke komisi tujuh kemana-kemana gue tahu jadi tahu dunia nyata politik itu seperti apa dan gue merasa merasa tidak optimal keberadaan gue untuk mencapai visi gue kalau visinya putih lewat cara yang gak putih jadi gak putih nanti dia hasilnya nah jadi harus dibanting dulu setirnya oh apakah nanti balik lagi belum tentu juga kalau bisa dari sini kan tahu bisa juga mencapai visi itu tidak harus kembali gitu ya oh nanti ada tantangan disini bisa gak belok dulu arahnya kesini sedikit bisa hidup itu tadi bisa tapi ada gerambu-rambunya ada garis tengahnya ya garis tengah itulah yang menuntun kita bisa kita melenceng ke kanan sedikit nanti balik lagi ke tengah melenceng ke kiri sedikit nanti balik lagi ke tengah itu hal yang wajar dalam hidup ini jadi gak usah khawatir yang penting teman-teman dengan punya visi itu punya semangat lebih untuk bisa menjalannya tahap demi tahap dan terus bersemangat terus bersemangat spiritnya muncul terus gak pernah berhenti di tengah jalan karena ada masalah karena ada trouble karena ada kegagalan sesaat lalu kita berhenti patah semangat kalau di kuliah gak bisa kuliah ini patah semangat DO aja lah gue mending DO udah nyerah gitu tapi kalau udah punya visi gue gak boleh DO gue harus cari caranya supaya gue ngerti kuliah ini gue harus cari caranya spiritnya muncul kalau udah manusia itu penuh dengan spirit pasti kalian insyaallah sukses asal tadi ya niatnya baik jaga hubungan baik dengan orang tua hormati guru kalian dengan baik ya anak milenial sekarang nih kelemahannya ini adab adabnya harus tetap dijaga ya jangan lupa budaya bangsa kita itu budaya bangsa yang beradab kita punya budaya timur yang baik yang tua dihargai yang mudah disayangi orang tua dihormati orang tua juga orang tua kandung itu didengerin emang lo kira mak lo ngelahirin lo 9 bulan hamil gampang apa semua dari ujung rambut sampai ujung kaki kalian itu masih haknya mak kalian kalau kalian belum menikah bagi bagi yang perempuan misalnya bagi laki-laki pun sama kalau udah nikah nanti mak lo itu masih punya hak sama lo semua jadi jangan macam-macam gak usah songong itu hati-hati anak milenial sekarang jangan sampai budaya yang sangat sekarang terbuka budaya Amerika Western budaya Timur budaya Indonesia ini sudah kecampur-campur semua nah kita harus kembali ke budaya Timur kita itu harus kita pertahankan kita ajak itu lah karakter yang harus kita bentuk mencerminkan identitas kita sebagai bangsa Indonesia jangan sampai kita lupa dan hilang budaya itu apalagi lo nanti kerjanya kerjanya di kuliah di di Australia kalau kerja di Australia pulang-pulang udah songong aja lo kirain Australia udah hebat-hebat banget enggak juga tuh di Indonesia tambangnya lebih hebat dari tambang di Australia jadi mindset luar negeri anak sekarang kan gitu asal udah dengar mana nih oh Italy mana lagi dengar lagi Kanada tambang gitu kuliah di mana Colorado sama aja tuh belum tentu lulusan Colorado lebih hebat daripada lulusan ITB enggak juga slow aja gitu nanti yang akan membuktikan tuh di dunia nyata lah ya itu aja intinya kualitas kalian kalian sendiri yang bisa ngebentuk ya jangan 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 tergantung pada ITB jangan tergantung pada Colorado jangan tergantung pada ini tapi hadirkan permata itu dalam diri kalian sendiri memang bersinar gitu jangan jangan gara-gara ITB-nya lu bersinar jangan gara-gara siapanya tapi dari lu sendiri memang udah baik sinar itu bukan hanya pintar tapi baik beradab punya sopan satun dan sebagainya itulah yang akan buat kalian sukses nanti ke depannya punya iman jangan punya iman kalau gak punya iman udah lu gak usah hidup di Indonesia lu melanggar silap pertama nah jadi itu ya ingat ingat karakter bangsa kita jangan sampai kita jauh dari itu untuk untuk visi-visi tolong dibikin masing-masing untuk pegangan menjadikan itu spirit bagi kalian jalan hidup sudah diatur yang penting kalian berusaha semaksimal mungkin jangan lupa berdoa nah itu aja sih pesan-pesan sederhana dari gue oke suksesan gue yakin lah ITB itu udah punya 50% ya urusan kepintarannya sudah tinggal aja urusan non-kepintarannya yang harus ditingkatkan itu aja pasti anak-anak ITB itu udah lebih unggul itu aja sih terima kasih wah luar biasa sekali terima kasih banyak bang respani bang fakri juga kak gebi akhirnya kita sudah selesai melakukan sesi tanya-jawab dan juga sharing sessionnya yang tentunya luar biasa banget saya sendiri saja amazed gitu dengan apa yang sudah disampaikan oleh setiap pembicara pada hari ini nah karena sesi pertanyaan sudah selesai dan waktu juga sudah menunjukkan pukul 16 lebih 6 kita bakalan ngapain nih dari sekarang oke teman-teman untuk acara selanjutnya mungkin kita ada pemberian kenang-kenangan nih untuk bang respani dan juga kak gebi yang pertama untuk kak gebi mungkin pemberian kenang-kenangan berupa piagam penghargaan nih dari kami panitia mungkin untuk operator bisa untuk bantu dipin ya ya ini kak dari kami piagam penghargaan mohon diterima terima kasih sekali kepada pak gebi yang telah menyampaikan materinya kami sangat termotivasi banget atas jawaban-jawaban dari kak gebi dan juga membuka mindset kami banget nih tentang metallurgi iya betul banget nah kami juga ada piagam kenangan-kenangan buat bang respani operator mohon di nah ini ya bang mohon diterima piagam penghargaan dari kami secara virtual karena kita bertemunya juga virtual mohon untuk diterima karena sebagai bukti bahwa pada hari ini bang respani sudah berkenan berbagi cerita dengan kami di acara FTTM ngebuburit season 1 nah oke karena sharing session sudah oh iya kepada sesi dokumentasi mohon untuk foto terlebih dahulu ya mungkin bisa nge-pin piagamnya ya dan kak kak gebi dan bang respani ya sebentar mau di foto dulu bang dokumentasi bang silahkan oke sesi dokumentasi sudah sebentar nah bagaimana sudah mungkin bisa diaba-aba ya dokumentasinya iya mohon abah-abahnya dulu dok oke oke dua tiga nah sudah oke oke terima kasih banyak kepada operator tadi untuk yang dari kak gebi sudah belum ya atau belum belum ini abis ini kak gebi dulu ya tadi oke silahkan oke oke satu dua oke udah dengan foto kak gebi bukan takut itu oh udah ya oke terima kasih banyak kepada operator dan juga seksi seksi fotografi dokumentasi dokumentasi karena kak gebi juga bang respani sudah berfoto dengan itunya ya dengan piagangnya kita juga gak mau kalah dong ayo kita berfoto buat temen-temen yang bisa on cam mungkin bisa ya bergabungan kita semua sebagai kenang-kenangan kita semua nih iya betul banget semuanya mohon on cam dulu ya kita coba dokumentasi dulu kita tunggu sampai 10 sampai 16.10 ya ya 16.11 yuk diingatkan lagi buat temen-temen yang mau ikut sesi dokumentasi boleh segera on cam dulu kalau misalkan tidak ada gangguan nah oke karena waktu sedang menunjukkan pukul 16 lebih 11 kepada seksi dokumentasi dimohon untuk mengabadikan momennya tapi dengan aba-aba ya oke untuk slide yang pertama ya satu dua tiga halo 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 bisa ada yang menggantikan Albert gak? disini katanya Albertnya lagi nge-lag yang tadi mungkin aku yang nge-handle aja kali ya biar cepet nih ya boleh ikut nabab aku ya satu dua tiga oke untuk slide selanjutnya satu dua tiga nah sudah antri oke sudah semua udah aman oke terima kasih banyak ya dari yang sudah meng-handle oke karena kita udah berfoto bersama terus juga sesinya sudah berakhir buat Kak Gaby juga Kak Bang Resvani sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak karena juga Bang Pikri ya tidak lupa karena sudah meluangkan waktunya untuk berbagi bersama kami di acara talk show FKTM Ngabugurit season 1 nah mungkin barangkali ada Bang Gaby Bang Resvani Kak Gaby dan juga Bang Pikri ada kepentingan lain atau ada kegiatan lain boleh banget untuk melanjutkan aktivitasnya oke pamit ya thank you thank you terima kasih banyak sampai ketemu lagi di lain waktu ya semoga oke dan selanjutnya buat teman-teman juga jangan lupa pada tanggal 10 Mei 2021 kita bakal ada season 2 nih dari FKTM talk show FKTM talk show FKTM Ngabugurit season 2 iya gak Der? iya tentunya pembicaranya juga dari minyak kalau dari hari ini dari metalurgi dan juga tambang untuk season 2 dari minyak dan juga geofisika jadi buat yang penasaran banget nih jangan lupa catat tanggal ya tanggal 10 Mei teman-teman jangan dulu out ya jangan keluar dulu meet-nya mohon maaf teman-teman semua jangan dulu keluar meet-nya karena kita ada satu lagi nih kita ada feedback teman-teman mohon untuk membuka feedback link feedback yang sudah dibagikan oleh panitia lalu mengisi apa ya menulis menuliskan acara kita ini supaya diimprove lagi gitu lah intinya kualitas dari meetingnya dan mungkin kita juga bisa menerima saran dari teman-teman kira-kira siapa nih yang mau jadi pemateri di acara RTTM talk show RTTM ngebuburin season 2 gitu gak Dan iya langsung nih teman-teman dicek di kolom chat kita bisa di klik aja itu link feedbacknya udah ada disitu berupa mirror kalian bisa drop langsung disitu sarannya seperti apa ayo diisi seru-seruan barang nih diisi mironya dan teman-teman jujur aja apapun yang mau disampaikan kita bakalan terima banget kok ayo ramein isi dulu semuanya eh kok pindah ayo semuanya yang masih disini coba buat isi dulu dan juga ingetin teman-teman ya copy paste apa tadi link feedbacknya dan kirim ke grup angkatan supaya semuanya bisa mengisi link feedback feedback di acara ini karena kita butuh banget dan Ria saran-saran dari teman-teman untuk ke depannya itu seperti apa nih nah iya betul banget oke mungkin sambil menunggu teman-teman mengisi link feedback kita juga bakalan ngasih tau sekali lagi bahwa di tanggal 10 bulan depan kita juga bakalan ada lagi FTTM talk show talk show FTTM nabu gurit season 2 teman-teman catat tanggalnya dan jangan lewatkan karena tentunya bakalan ada satu lagi bahkan mungkin lebih pembicara yang gak kalah kerennya dari season 1 ini teman-teman yang sekarang lagi menunaikan ibadah kuasa boleh banget ya boleh banget ya segera apa ya semangat ya buat teman-teman yang sekarang sedang menunaikan ibadah kuasa meskipun dalam kondisi perkuliahan semoga tetap kuat dan tidak mengganggu akademiknya oke der karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 16 mungkin buat teman-teman jangan lupa sekali lagi untuk mengisi link feedbacknya dan kami selaku panitia acara talk show FTTM nge-bubu di season 1 mohon maaf apabila dalam penjelenggaran acara di season 1 ini kami memiliki banyak sekali kekurangannya dan sekali lagi teman-teman mohon tutup kisi feedbacknya dan saya Andri Maulana juga rekan saya pamit untuk diri terima kasih buat teman-teman semuanya sampai jumpa di sisi yang kedua dan semuanya